Di bawah panggung, mata semua orang secara tidak sadar terfokus pada Wang Yan dari Sekte Api. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan sehari sebelumnya terlihat jelas bagi semua orang. Semua orang menebak peringkat apa yang akan dia capai pada akhirnya. Para ahli dari papan peringkat harimau juga mulai bertarung saat pertandingan pemeringkatan dimulai. Setelah tiga pertandingan berturut-turut, suasana akhirnya meredah. Dua kemenangan dan satu kekalahan. Peringkat Tiger Leaderboard telah berubah sedikit. Wang Yan dari Sekte Api menantang Luoyi dari Gunung Donglin. Pada saat itu, pertandingan terakhir dimulai. Seperti yang diharapkan, Wang Yan tidak menantang yang pertama di papan peringkat harimau. Dia memilih yang kedua. Nomor satu di papan peringkat harimau, Bechen dari Istana Langit Ungu. Kudengar dia sudah berada di papan peringkat harimau selama empat tahun. Tepat sekali. Dia berhasil mencapai papan peringkat harimau lima tahun lalu, mencapai tiga besar empat tahun lalu, dan menduduki puncak papan peringkat harimau tiga tahun lalu. Dia menerima tantangan yang tak terhitung jumlahnya dalam tiga tahun terakhir dan tidak pernah merasakan kekalahan. Iya, dia dikenal sebagai jenius nomor satu di perbatasan utara. Tidak ada yang bisa menduduki papan peringkat harimau selama lima tahun. Jika dia terus menduduki papan peringkat macan tahun ini, dia akan cukup umur untuk meninggalkan papan peringkat tahun depan dan memandang rendah perbatasan utara. Itu benar. Kekuatan Bei Chen tak tertandingi di antara generasi muda di perbatasan utara. Bahkan jika Wang Yan bertarung sekuat tenaga, dia hanya mampu bertahan. Akan sulit baginya untuk menang. Bukan begitu. Bei Chen adalah sosok yang menentang surga. Cek cek cek. Akan sulit bagi siapapun untuk memecahkan rekornya, bukan? Huff. Jangan lupakan Wang Yan. Berapa umurnya tahun ini? 26? Kan? Dia masuk ke Tiger Leaderboard tahun lalu. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan tetap berada di papan peringkat selama sekitar enam tahun. Saat Sekte Blaze mengumumkan bahwa Wang Yan akan menantang pemain kedua di papan peringkat harimau, Luoyi, kerumunan orang langsung berdiskusi. Berdiri di platform tinggi adalah seorang pria tampan berpakaian ungu. Dia memandang Wang Yan dan menghela nafas. Apakah ada orang di perbatasan utara yang bisa menandinginya? Setelah menghela nafas, dia menatap Wang Yan dengan sedikit niat bertarung. Setidaknya, di antara generasi muda, hanya Wang Yan yang membuatnya merasakan sedikit keinginan untuk bertarung. Sayangnya, Wang Yan tidak memilihnya. Sebaliknya, dia memilih Luoyi. Luoyi, hehehe, menarik, seseorang dari klan Luo. Saya mendengar bahwa kematian keluarga Wang terkait erat dengan keluarga Luo, bukan? Pertarungan ini lumayan. Pemuda berpakaian ungu itu bergumam pada dirinya sendiri seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Orang ini adalah Bechen dari Istana Langit Ungu, salah satu generasi muda terbaik di perbatasan utara. Luoyi, seseorang dari klan Luo. Di bawah panggung, ketika Wang Chen mendengar nama Wang Yan, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Luoyi dari klan Luo, jenius kerajaan Skywain, kebanggaan klan Luo, harapan klan Luo, murid inti gunung Donglin, murid yang diasuh dengan baik oleh klan Luo. Siapa sangka mereka akan bertemu di sini? Keluarga Luo, saat memikirkan klan ini, mata Wang Chen langsung menjadi dingin. Saatnya menyelesaikan masalah. Wang Chen bergumam seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, mata ganti mata. Klan Luo, tunggu aku. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada ratusan martir keluarga Wang. Seolah merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, Yosin Yan, yang berada di samping Wang Chen, berseru pelan, saudara Chen. Dia bisa merasakan betapa besar beban yang dipikul Wang Chen. Dia tahu apa arti klan Luo bagi Wang Chen. Saudara Chen, sinir akan membantumu menghancurkan klan Luo. Yosin Yan berkata lembut. Aku akan melakukannya sendiri. Jika aku mengandalkan orang luar untuk membalaskan dendam keluarga Wang, ratusan martir keluarga Wang tidak akan terhibur, kata Wang Chen dengan sungguh-sungguh saat mendengar perkataan Yosin Yan. Jika dia ingin bergantung pada orang luar, dia akan meminta para tetua sekolah Singchen untuk membantunya menghancurkan klan Luo. Kenapa dia menunggu sampai hari ini? Alasan mengapa dia menunggu sampai hari ini adalah karena Wang Chen ingin melakukannya sendiri. Dia ingin menghapus hutang darah ini dengan tangannya sendiri. Mem, sinir mengerti. Yosin Yan berkata sambil tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Sepertinya jawaban Wang Chen sesuai dengan harapannya. Wang Chen menganggup ke arah Yosin Yan dan melihat ke arena. Luo Yi, pembalasan klan Luo dimulai darimu. Sementara itu, Wang Yan dan Luo Yi saling berhadapan di arena. Luo Yi dari klan Luo. Wang Yan berkata dengan dingin sambil menatap Luo Yi. Seorang pria berusia 29 tahun berdiri di hadapan Wang Yan. Dia mengenakan jubah putih yang indah dan memegang pedang perak panjang di tangannya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Sisa-sisa keluarga Wang, ekspresi Luo Yi berubah serius saat mendengar kata-kata Wang Yan. Dia memandang Wang Yan dengan serius. Jelas sekali dia sudah mengetahui tentang konflik antara keluarga Wang dan klan Luo. Hari ini, kamu harus mati. Mata Wang Yan dingin saat dia mendengus. Masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Huh. Saat keluarga Wang dimusnahkan, kami seharusnya tidak membiarkanmu dan Wang Chen, dua bajingan kecil ini, melarikan diri. Luo Yi berkata dengan dingin dengan sedikit kekejaman. Wang Chen dan Wang Yan telah melarikan diri dan membawa masalah besar bagi klan Luo. Wajah Luo Yi menjadi gelap ketika dia memikirkan tentang bakat dan kekuatan yang mereka tunjukkan. Namun, dia perlahan-lahan menjadi santai ketika memikirkan tentang orang yang berdiri di belakang klan Luo. Dengan adanya orang-orang itu, apa yang bisa dilakukan Wang Chen dan Wang Yan meskipun mereka kuat? Apa yang bisa mereka lakukan? Luo Yi tahu betul betapa kuatnya orang-orang itu. Karena bantuan mereka juga dia bisa masuk ke papan peringkat harimau dan mencapai posisi kedua. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya orang-orang itu. Keluarga Wang, sebuah keluarga dengan empat kaisar. Huff, mereka bukan siapa-siapa di depan organisasi itu. Ketika dia kembali, dia pasti akan membuat orang-orang dari organisasi itu menghancurkan keluarga Wang. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Wang terus berkembang. Luo Yi berpikir dalam hati. Bertarung, Wang Yan langsung mengabaikan kata-kata Luo Yi. Sambil mendengus pelan, dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Yan melonjak. Dalam sekejap, auranya membumbung tinggi ke angkasa. Itu sangat mendominasi, menyebabkan aura Wang Yan dipenuhi dengan aura mendominasi yang mengatakan, jika saya tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa mati. Sambil mengaum, Wang Yan menyerang lebih dulu dan mengeksekusi cakar naga pengamuk bayangan darah. Begitu teknik bela diri tingkat surga dieksekusi, langit berubah. Kabut darah memenuhi langit dan naga darah itu meraung. Langit berubah warna. Pedang pemecah bayangan. Melihat serangan Wang Yan, ekspresi Luo Yi berubah serius. Sambil berteriak, dia mengeksekusi teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Pedang pemecah bayangan. Cahaya keperakan yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk jaring besar yang menutupi langit dan menutupi Wang Yan. Cek cek cek, pertarungan ini akan menarik. He he, hubungan antara keluarga Luo dan keluarga Wang tidak normal. Tepat sekali, dua tahun lalu, bukankah Wang Chen memusnahkan keluarga Yao, pengikut keluarga Luo? Ya, benar, aku juga mengetahui hal ini. Belakangan, keluarga Luo menawarkan hadiah untuk membunuh Wang Chen. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Saya mendengar bahwa kehancuran keluarga Wang ada hubungannya dengan keluarga Luo. Benarkah? Ya Tuhan, jika itu masalahnya, pertarungan ini tidak akan menjadi pertarungan peringkat harimau yang sederhana. Tepatnya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hidup dan mati dalam pertarungan peringkat harimau terserah takdir. Kali ini, Wang Yan pasti akan membunuh. Luo bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan orang ini telah meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir. Aku ingin tahu peluang besar apa yang dia peroleh untuk meningkat begitu banyak. Sulit untuk mengatakannya untuk pertempuran ini. Di bawah arena, melihat mereka berdua menggunakan gerakan membunuh sejak awal, kerumunan berdiskusi dan menghela nafas. Tentu saja, pada saat ini, Sekte Api Berkobar dan Dong Lin San sedang menyaksikan pertempuran ini dengan ekspresi serius dan mata serius. Boom, boom, boom. Pertempuran antara kedua belah pihak dengan cepat terjadi. Wang Yan mengandalkan teknik bela diri tingkat surga dan ekstremitas hegemoni untuk membuat gerakan besar dan sangat mendominasi. Di sisi lain, Luo Yi mengandalkan light splitting shadow sword miliknya agar tidak dirugikan sama sekali. Prajurit kerajaan tingkat ke-6, keluarga Luo telah menghasilkan orang yang cukup baik. Menonton adegan ini, banyak orang di kerumunan berseru. Huff, sekelompok orang bodoh. Apa yang bisa mereka lihat? Luo Yi ini jelas mengandalkan obat-obatan untuk meningkatkan budidayanya. Dia lemah dan dangkal. Setelah 20 gerakan, dia akan mulai menurun. Bagaimana dia bisa menandingi Wang Yan dengan teknik bela diri tingkat surga dan ekstremitas hegemoni? The Great Elder mendengus dengan jijik pada diskusi di sekitarnya. Gemuruh. Antara langit dan bumi, lampu merah putih terjalin dan terjalin. Suara ledakan terdengar tanpa henti, dan seluruh arena mulai bergetar. Angin kencang bertiup, dan gelombang udara tirani terus-menerus meluap ke segala arah. Semua orang menahan nafas dan menyaksikan dengan penuh perhatian. Hef, Wang Yan, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Kekuatan prajurit kerajaan tingkat ke-6 meningkatkan kepercayaan diri Luo Yi saat dia berteriak dengan keras. Mati, Wang Yan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Luo Yi. Dia tiba-tiba mengambil tujuh langkah, dan dengan aura yang sangat mendominasi, seluruh arena sedikit bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Berderit. Gesekan antara sol sepatunya dan arena sangat menusuk telinga, dan terus-menerus memengaruhi saraf semua orang. Berjalan seperti naga, bergerak seperti harimau, ganas seperti serigala, Wang Yan menumpuk tangannya dan terus-menerus meledakkan Blood Shadow Berserk Dragon Palem. Setelah tujuh langkah, dia mendekati sisi Luo Yi, Gunung Lean. Dengan raungan, otot-otot di tubuh Wang Yan tiba-tiba meledak, dan sosoknya menekan ke arah Luo Yi. Langkah ini tidak masuk akal dan mendominasi, tetapi sangat praktis. Bang! Karena lengah, Luo Yi ditekan oleh Mountain Lean milik Wang Yan. Dalam sekejap, dengan erangan teredam, sosok Luo Yi meledak. Pochi! Darah berceceran, tampak sangat menawan. Saat ini, Luo Yi hanya merasa dirinya ditekan oleh gunung besar, seolah-olah dia dihantam oleh batu besar. Kekuatan besar sejuta menghantam langsung ke tubuhnya, menyebabkan organ-organ internalnya bergetar hebat, darah dan kinya bergolak, dan meridiannya terasa seolah-olah akan meledak. Ia memenangkan. Aku tidak menyangka anak ini menjadi begitu kuat. Gunung Lean, memang benar rangkaian seni bela diri ini paling cocok untuknya. Di tangannya, kekuatan yang bisa dia keluarkan sungguh luar biasa. Hegemoni ekstrim dikombinasikan dengan Mountain Lean, di perbatasan utara, siapa di antara generasi muda yang bisa menghentikannya. Melihat pemandangan ini, tetua agung dan tetua kedua saling berpandangan, dipenuhi dengan emosi. Dengan keberhasilan Mountain Lean, Wang Yan jelas telah meraih kemenangannya. Lagi pula, sehari sebelumnya, Wang Yan bahkan tidak takut pada prajurit kerajaan kesempurnaan hebat, apalagi prajurit kerajaan tingkat ke-6, Luo Yi. Luo Yi benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri jika ingin bertarung dengan Wang Yan. 562. Luo Yi melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan bertarung melawan Wang Yan. Setelah memaksa Luo Yi mundur dengan satu gerakan, Wang Yan menjadi lebih ganas. Dia mengambil sembilan langkah dan menyerang Luo Yi, yang belum mendapatkan kembali pijakannya. Tangan naga pengamuk bayangan darah. Sambil mengaum, Wang Yan meninju dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi kabut berdarah. Ngeraka surah yang tak terhitung jumlahnya melolong saat telapak tangan raksasa menghantam Luo Yi. Melihat serangan telapak tangan Wang Yan, mata Luo Yi langsung berkilat ketakutan. Dia dengan cepat memblokirnya. Gemuruh. Dengan ledakan keras, Luo Yi terlempar. Astaga! Darah berceceran, membentuk hujan berdarah. Mati, Wang Yan berteriak setelah melukai Luo Yi dengan parah. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Luo Yi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah antara keluarga Wang dan keluarga Luo. Saat Wang Chen tumbuh, kekuatannya meningkat, dan keluarga Wang melakukan reorganisasi, Wang Yan tahu bahwa waktunya telah tiba. Luo Yi adalah langkah pertama dalam balas dendam keluarga Wang. Bunuh Luo Yi dan hancurkan keluarga Luo. Rencananya sedang berlangsung. Beraninya kamu. Di bawah, tetua Gunung Dong Lin melihat niat membunuh Wang Yan meletus. Wajahnya berkilat kaget saat dia meraung. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia tiba-tiba berlari ke atas panggung. Luo Yi, seorang kaisar peringkat 6, jelas merupakan anggota inti Gunung Dong Lin. Jika dia dibunuh oleh Wang Yan, Gunung Dong Lin akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Luo Yi mati. Dia harus menghentikan Wang Yan. Di belakangnya, melihat ini, ekspresi Dongfang Miuhau menjadi dingin. Dia menarik kembali seorang tetua dari Sekte Blaze yang hendak melangkah keluar. Biarkan anak ini pergi. Huff! Gunung Dong Lin melanggar peraturan turnamen peringkat harimau. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Dongfang Miuhau mendengus sambil menatap dingin ke arah sesepuh Gunung Dong Lin. Seorang tetua Gunung Dong Lin, kaisar bela diri peringkat 7, ingin menghentikan Wang Yan. Lelucon yang luar biasa. Enyahlah! Ekspresi Wang Yan sedingin es ketika dia melihat sesepuh Gunung Dong Lin menyerbu ke arahnya. Dengan raungan marah, dia membanting telapak tangannya ke arah tetua yang datang. Siapapun yang menghalangi jalanku, mati! Ledakan! Di bawah serangan telapak tangan, angin kencang bertiup dan suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar. Langit penuh Shuro menerkam ke arah sesepuh Gunung Dong Lin. Po Chi! Darah disemprotkan kemana-mana, dan sambil mendengus, penatua Dongfang Lin-san dikirim terbang seperti bola meriam. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat dia menyerang Wang Yan. Benar-benar ganas! Hai! Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi kacau untuk sementara waktu. Semua orang dengan paksa menghirup udara dingin. Wang Yan sangat mendominasi. Bahkan peringkat kedua di peringkat harimau tidak bisa bertahan lebih dari sepuluh gerakan melawannya. Elder Dong Lin tidak akan mampu menerima satu pukulan pun. Surga! Sangat mendominasi, sungguh mendominasi. Membunuh! Dia benar-benar akan membunuhnya. Luoyi harus mati. Dalam sekejap, semua orang terkejut melihat sesepuh Gunung Dong Lin terlempar. Aura Wang Yan yang sangat mendominasi mengejutkan semua orang. Mati! Setelah memaksa kembali tetua Gunung Dong Lin, Wang Yan terus menyerang Luoyi. Di bawah tatapan ngeri Luoyi, telapak tangannya terangkat dengan panik. Sampai jumpa, selamat tinggal! Bang-bang-bang! Angin tumpul yang menusuk telinga merobek udara, membuat suara berderak saat berbenturan dengan serangan Luoyi. Puff! 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 Darah menyembur deras saat Luoyi mundur selangkah demi selangkah. Jubah putihnya sudah berlumuran darah. Angin menderu dan bergemuruh saat Wang Yan sepenuhnya menunjukkan kekuatan dominasi ekstrim. Dominasi ekstrim, sangat mendominasi. Di dunia ini, siapa lagi selain aku yang bisa melakukannya? Melawan teknik bela diri kelas surga, Blood Shadow Berserk Dragon Hand, siapa yang bisa bersaing? Wang Yan tidak takut pada seniman bela diri kekaisaran yang sempurna, apalagi seniman bela diri kekaisaran tingkat 6. Ah! Di tengah keributan, jeritan kesakitan Luoyi terdengar. Dalam sekejap, Luoyi berada dalam situasi kematian. Mati, akhirnya, setelah mengirim Luoyi terbang lagi, sosok Wang Yan terus berkedip. Memanfaatkan fakta bahwa Luoyi belum mendarat, dia mendekatinya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Luoyi, dia mengeksekusi Mountain Leon. Tubuh Wang Yan yang seperti beruang seperti gunung Tai saat ini, gunung yang tidak dapat diatasi, menabrak Luoyi. Serangan terakhir, serangan pasti membunuh, dilakukan pada saat ini oleh Wang Yan. Wang Yan, beraninya kamu. Melihat Wang Yan hendak melancarkan serangan mematikannya, penduduk Gunung Donglin meraum dengan marah. Kenapa aku tidak berani? Mati, Wang Yan berteriak dengan dingin, gunung lean. Bang bang bang. Retak retak retak. Suara tabrakan yang tumpul terdengar saat gelombang kejut menyebar ke segala arah dengan keduanya berada di tengah. Itu membentuk gelombang energi yang menyebar ke segala arah seperti sabit. Suara retakan yang tajam terdengar. Mountain Leon ini mengandung kekuatan jutaan kilogram. Dalam sekejap, seluruh tulang di tubuh Luoyi mulai patah. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Darah berceceran di mana-mana saat tubuh Luoyi terlempar seperti batu. Bang. Setelah terbang puluhan meter, Luoyi menghantam tanah. Tubuhnya bergerak sedikit, lalu berhenti bergerak. Saudara Luo. Luoyi. Saudara Luo. Saat berikutnya, semua orang dari gunung Donglin bergegas ke sisi Luoyi dengan ekspresi ngeri. Namun, yang tersisa bagi mereka hanyalah tubuh dengan tulang patah, meridian patah, organ dalam hancur, dan tak bernyawa sama sekali. Di bawah Mountain Leon yang kejam dari Wang Yan, Luoyi sudah mati. Mati. Dia terbunuh. Wang Yan benar-benar mendominasi. Dengan ini, Wang Yan dan gunung Donglin adalah musuh. Benarkah? Bukan hanya Wang Yan. Wang Chen dan keluarga Wang juga menjadi musuh gunung Donglin. Cek, cek, cek. Ini akan menarik. Dalam sekejap, ketika orang banyak melihat tubuh Wang Yan yang tak bernyawa, mereka saling memandang dengan cemas dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka melihat Wang Yan. Dia jelas-jelas unggul dalam papan peringkat harimau. Dia telah membunuh seseorang di depan umum, memaksa seorang tetua gunung Donglin untuk mundur, dan membunuh generasi muda gunung Donglin yang nomor satu. Semua tindakan ini sangat mengejutkan dan menakutkan. Tidak ada seorang pun yang mau menyinggung perasaan orang gila yang membunuh begitu saja. Setelah memastikan kematian Luoyi, tetua gunung Donglin menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan berteriak, Wang Yan, kamu. Kamu sedang mendekati kematian. Luoyi sudah mati. Benar sekali, generasi muda gunung Donglin nomor satu, peringkat kedua di papan peringkat harimau, Luoyi, telah meninggal. Bagaimana gunung Donglin bisa menerima hal ini? Kultifator kaisar rilem tingkat ke-6 tidaklah banyak, tetapi bakat adalah yang paling penting. Seorang kultifator kaisar rilem tingkat ke-6 yang baru berusia 29 tahun memiliki masa depan tanpa batas. Tapi sekarang, dia dibunuh begitu saja. Bagaimana mungkin penduduk gunung Donglin tidak marah? Begitu dia selesai berbicara, puluhan orang dari gunung Donglin menyerang Wang Yan. Huff, kamu mau pergi kemana? Sambil mendengus dingin, Wang Chen dan Wang Lin bergegas ke arena dan berdiri di samping Wang Yan, menghalangi jalan kelompok gunung Donglin. Ketiga anggota keluarga Wang berdiri bahu-membahu, berhadapan dengan gunung Donglin. Kemudian datanglah kelompok dari sekolah Xingchen. Lalu datanglah Yosin Yan dan yang lainnya. Akhirnya, Dongfang Niu Hao bergegas memasuki arena. Suasana langsung menjadi tegang. Kamu, ekspresi sesepuh gunung Donglin jelek ketika dia melihat orang-orang ini. Sekolah Xingchen dan fraksi Blaze tidak kalah kuatnya dengan gunung Donglin. Lebih penting lagi, mereka memiliki keluarga Ryu. Gunung Donglin tidak mampu menyinggung keluarga Ryu bahkan Wan Jia, salah satu keluarga terkaya di daratan tengah. Oleh karena itu, wajah semua orang dari gunung Donglin menjadi gelap. Gunung Donglin menderita kerugian besar kali ini. Tepat sekali. Cek cek cek. Mereka bahkan tidak bisa mengeluh. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakan gigi dan menelannya. Benar, gunung Donglin tidak boleh menyinggung fraksi api dan fraksi bintang. Apalagi keluarga Ryu. Iya, keluarga Ryu benar-benar kuat. Gunung Donglin tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Hati-hati atau mereka akan musnah. Itu benar. Hanya tiga anggota keluarga Wang bukanlah orang-orang yang bisa dengan mudah ditangani oleh gunung Donglin. Benar. Saat ini, gunung Donglin hanya memiliki tiga kultifator kaisar rilem, dan salah satunya sudah mati. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menantang Wang Yan dan Wang Lin? Huh, mereka menderita kerugian besar. Mereka kehilangan banyak muka. Para anggota sekte lain memandang gunung Donglin dengan perasaan campur aduk. Ada yang bersimpati, dan ada pula yang sombong. Ini adalah permusuhan antara keluarga Wang dan keluarga Luo. Siapapun yang berani menghalangi saya akan menjadi musuh keluarga Wang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat kelompok gunung Donglin. Kata-katanya merupakan pernyataan bahwa Luo Yi adalah anggota keluarga Luo. Keluarga Wang telah membunuhnya, dan tidak ada yang bisa membalaskan dendamnya. Kamu, kamu melakukannya dengan baik. Keluarga Wang, Huff, aku, Gunung Donglin, akan mengingat ini. Ekspresi sesepuh gunung Donglin berubah ketika dia melihat orang-orang dari sekolah Singchen, fraksi Blaze, dan keluarga Ryu. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berteriak, ayo pergi. Ayo pergi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan dengan marah memimpin Donglin San dan yang lainnya keluar arena. Selain pergi, apa lagi yang bisa mereka lakukan saat ini? Kekuatan keluarga Wang telah membuat mereka kewalahan. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang tetua seperti dia. Saat kelompok gunung Donglin pergi, Bao Mesiu di arena menghilang. Pertarungan untuk papan peringkat harimau berakhir setelah Wang Yan membunuh Luo Yi, orang kedua di papan peringkat. Wang Yan menduduki tempat kedua di papan peringkat harimau, meninggalkan tempat kosong di papan peringkat. Juara pertama dan kedua kompetisi Bei Jiang telah memasuki papan peringkat harimau. Oleh karena itu, tempat ketiga kompetisi Bei Jiang secara otomatis akan masuk ke papan peringkat harimau. Dengan kata lain, setelah pertempuran ini, Wang Yan mendapat manfaat paling banyak, langsung memasuki papan peringkat harimau. Ini adalah aturan dari papan peringkat harimau. Tiga teratas kompetisi Bei Jiang adalah kandidat papan peringkat harimau. Begitu ada tempat kosong di papan peringkat, tiga teratas kompetisi Bei Jiang bisa masuk ke papan peringkat. Ini juga merupakan hadiah lain untuk tiga besar kompetisi Bei Jiang. Adapun apakah mereka bisa mempertahankannya atau tidak, itu masalah lain. Mereka yang tersingkir dari papan peringkat harimau hanya dapat menantang anggota papan peringkat harimau baru dan masuk ke papan peringkat. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemain pengganti. Anggota Tiger Leaderboard yang baru dilindungi selama jangka waktu tertentu. Mereka hanya bisa menantang setelah satu bulan. Oleh karena itu, jika dia ingin mempertahankan papan peringkat harimau, Wang Chen hanya punya waktu satu bulan. 563 Sekte api mengamuk mengumumkan berakhirnya turnamen Bei Jiang dan berakhirnya papan peringkat harimau. Perjalanan ke turnamen Bei Jiang dianggap telah berakhir. Mungkin bahkan Wang Chen sendiri terkejut karena dia bisa masuk ke papan peringkat harimau. Dia merasa agak emosional ketika memikirkan keberuntungannya. He he, lumayan, nak, ha ha ha, sekarang, sekolah Sing Chen kita sudah menempati tiga tempat di papan peringkat harimau. Cek cek cek, lumayan, he he tetua agung agak bersemangat karena Wang Chen bisa masuk ke papan peringkat harimau. Dalam kata-katanya sendiri, peluang disediakan bagi mereka yang siap. Jika Wang Chen tidak berhasil mencapai tiga besar turnamen Bei Jiang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke papan peringkat harimau bahkan jika dia diberi keberuntungan. Oleh karena itu, hanya dapat dikatakan bahwa keberuntungan dibangun di atas landasan kekuatan. Tetua agung sangat gembira ketika dia memikirkan sekolah Sing Chen menempati tiga tempat di papan peringkat harimau. Ini dianggap melebihi ekspektasi awal mereka. Saat itu, mereka mengira alangkah baiknya jika bisa mendapat dua tempat. Mereka tidak menyangka bahwa tiga orang akan masuk ke papan peringkat harimau dan menyebabkan sekolah Sing Chen menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Pada hari ini, Wang Chen dan Wang Yan ditakdirkan untuk menjadi topik terpanas di sekolah Sing Chen lagi. Mengaum Di malam hari, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar di halaman tempat sekolah Sing Chen tinggal. Kemudian, cahaya ungu ekstrim melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Chen, saya telah menerobos. Berdiri di depan Wang Chen, Flaming Moon menggeliat dan berkata dengan penuh semangat. Saat ini, ketinggian Flaming Moon telah mencapai pinggang Wang Chen. Itu sangat luar biasa. Bulu ungu di sekujur tubuhnya menjuntai dan menari mengikuti angin. Itu sangat indah dan memberikan perasaan menggoda. Merasakan aura Flaming Moon, Wang Chen tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, binatang iblis tingkat enam tingkat menengah. Sejak malam Wang Chen memperoleh bayi reinkarnasi, Flaming Moon telah mencapai hambatan terobosan setelah melahap kekuatan guntur dan kilat. Hibernasi kali ini memungkinkan Flaming Moon untuk menembus barisan monster peringkat enam tahap awal dan memasuki jajaran monster peringkat enam tahap menengah. Pada saat itu, cahaya ungu di mata Flaming Moon berkedip-kedip. Itu sangat jahat, seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Inti emas dalam dantian Wang Chen sedikit berdenyut dan roh primordialnya sedikit bergetar. Aura berbahaya menyebar di udara. Ini mengejutkan Wang Chen. Jelas sekali bahwa Flaming Moon telah berkembang pesat setelah terobosan ini. Merasakan ini, Wang Chen sangat gembira. Tidak ada keraguan bahwa terobosan tersebut telah meningkatkan kekuatan Flaming Moon. Pertumbuhan kekuatan Flaming Moon jelas sangat membantu Wang Chen. Tentu saja, Wang Chen sangat bersemangat. Berdiri di samping Wang Chen, Yosin Yan melihat ke arah Flaming Moon dan bertanya pada Wang Chen dengan ekspresi aneh, Saudara Chen, apakah ini binatang iblismu? Sebelumnya, dia berjalan-jalan di luar bersama Wang Chen. Setelah mendengar suara gemuruh, dia secara alami segera mengikuti Wang Chen ke dalam ruangan. Ini juga pertama kalinya Yosin Yan melihat Flaming Moon. Meskipun sudah hampir dua hari sejak dia datang ke sekte api mengamuk dan bertemu kembali dengan Wang Chen, Flaming Moon masih dalam hibernasi. Namun, Flaming Moon sedang tertidur lelap. Oleh karena itu, Yosin Yan belum pernah melihat Flaming Moon sebelumnya. Tentu saja, Wang Chen tidak akan bosan untuk menyombongkan diri dengan keras saat melihat Yosin Yan. Saya memiliki binatang iblis. Binatang iblis yang sangat kuat. Di depan keluarga Ryu, binatang iblis peringkat enam memang bukan apa-apa. Mem, bulan menyala, Wang Chen mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia melihat ke arah Flaming Moon. Bulan menyala, Yosin Yan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Flaming Moon. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Chen, apakah dia Yosin Yan yang kamu sebutkan sebelumnya? Kenapa dia memberiku perasaan berbahaya? Naluriku memberitahuku bahwa dia sangat berbahaya, bahwa dia adalah musuhku. Flaming Moon memandang Yosin Yan dengan hati-hati dan bertanya pada Wang Chen. Pada saat yang sama, ia melihat ke arah Yosin Yan dan menggeram pelan. Itu adalah suara peringatan yang dibuat oleh binatang iblis itu sebelum menyerang. Huh, tampaknya merasakan aura yang memancar dari Flaming Moon, Yosin Yan mengerutkan kening. Dengan harum pelembut, gelombang aura menyebar. Dalam sekejap, Flaming Moon mundur. Roar, setelah dipaksa kembali oleh aura Yosin Yan, Flaming Moon menjadi marah. Itu mengabaikan fakta bahwa Wang Chen berada tepat di sampingnya. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, cahaya ungu menyala dan menerkam ke arah Yosin Yan. Melihat itu, mata Wang Chen membelalak. Siapa yang bisa membayangkan saat Flaming Moon bangun dan melihat Yosin Yan, hal seperti ini akan terjadi. Kembali. Tanpa menunggu Wang Chen mengatakan apapun, Yosin Yan melambaikan tangannya dan lampu hijau menyala. Dalam sekejap, Flaming Moon meraum dan sosoknya terlempar. Dalam konfrontasi langsung, Flaming Moon bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Yosin Yan. Melihat itu menyebabkan Wang Chen menatap dengan mata terbelalak. Sejujurnya, Wang Chen tidak tahu seberapa kuat Yosin Yan. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Yosin Yan sangat kuat. Kekuatan satu gerakan itu sudah cukup untuk membuktikannya. Wang Chen tercengang. Dia tidak mengira dia sekuat ini. Flaming Moon, hentikan. Sayangnya, tidak banyak waktu bagi Wang Chen untuk menghela nafas. Setelah berbalik, Flaming Moon menerkam ke arah Yosin Yan lagi. Melihat ini, Wang Chen buru-buru pindah ke samping dan bergegas ke depan Firimun. Dia menariknya kembali dan berteriak dengan suara yang dalam. Raungan mengaum, setelah ditahan oleh Wang Chen, Flaming Moon meraung karena ketidakpuasan. Chen, biarkan aku mencabik-cabiknya. Ah ah ah, wanita ini, beraninya dia memukulku. Aku harus mencabik-cabiknya. Ah ah ah, lepaskan aku. Saya bisa merasakannya. Dia sangat berbahaya. Dia akan menjadi musuhku. Aku harus mencabik-cabiknya. Suara Flaming Moon terdengar di benak Wang Chen. Ia meraung dengan marah. Cukup, dia sahabatku, sahabatku. Jangan kasar. Dia tidak akan menyakitimu. Dia juga tidak akan menyakitiku. Itu dia. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengerutkan kening dan berteriak. Chen, Flaming Moon meraung tidak puas. Namun, setelah Wang Chen menghentikannya, ia meraung ke arah Yosin Yan. Cahaya ungu menyala di matanya dan dia berbalik untuk pergi. Huh, Chen, demi kamu, aku akan melepaskannya. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Huh, suruh dia menarik kembali auranya. Aku benci itu. Flaming Moon berbalik dan berjalan ke sudut ruangan. Ia kemudian tergeletak di lantai dan mendengus ketidakpuasan. Kata-kata itu membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dari kekuatan yang ditunjukkan Yosin Yan sebelumnya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah tandingan Yosin Yan. Namun, ia masih ingin mencabik-cabik Yosin Yan. Wang Chen tersenyum pahit dan menoleh ke arah Yosin Yan. Siner, bisakah kamu menarik kembali auramu dulu? Jika tidak, orang ini mungkin akan menjadi gila. Wang Chen bertanya pada Yosin Yan. Mem. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menjawab dengan lembut dan dengan cepat menarik kembali auranya. Kemudian, dia menatap Flaming Moon dalam-dalam dan bertanya, Saudara Chen, binatang iblis ini. Di mana kamu menemukannya? Aku bertemu dengannya saat aku sedang berlatih di pegunungan Brambles. Tahukah kamu binatang iblis macam apa anak kecil ini? Wang Chen bertanya dengan ragu. Sedikit mirip, sepertinya aku pernah membaca tentang binatang iblis jenis ini di buku kuno keluargaku. Tapi, tidak terlihat seperti itu. Aku juga tidak yakin. Saudara Chen, apakah dia menandatangani kontrak dengan Anda? Mendengar pertanyaan Wang Chen, Yosin Yan mengerutkan kening dan menjawab dengan lembut. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Jika itu benar-benar binatang iblis semacam itu, tidak apa-apa jika Saudara Chen bisa mengendalikannya. Ini akan sangat membantu. Namun, jika tidak menandatangani kontrak, maka harus diberantas agar Saudara Chen tidak kehilangan kendali di kemudian hari. Binatang iblis macam apa? Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen buru-buru bertanya. Saya tidak tahu. Saya pernah melihat gambar seperti ini di buku kuno keluarga saya. Tidak ada nama binatang iblis itu, hanya penjelasan singkatnya. Ia bahkan tidak menjelaskan kekuatan dan kemampuannya. Namun, buku-buku kuno keluarga saya telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Jika Flaming Moon adalah binatang iblis semacam itu, maka ia pasti sudah tertinggal sejak zaman kuno. Yosin Yan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, memikirkan deskripsi binatang iblis, Yosin Yan mengerutkan kening. Binatang iblis kuno. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen tersentak dan membelalakkan matanya. Ada banyak jenis binatang iblis kuno dan mereka sangat kuat. Terutama sembilan binatang ilahi kuno, mereka sangat kuat dan mengintimidasi. Mereka adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa. Saat itu, binatang iblis tingkat ke-10 adalah binatang iblis teratas. Banyak dari mereka yang cukup kuat untuk menduduki peringkat di antara binatang iblis tingkat ke-10. Pada saat itu, bahkan binatang iblis tingkat ke-7 dan binatang iblis tingkat ke-8 tidak dapat dianggap sebagai binatang iblis yang kuat. Di zaman kuno, ketika prajurit perkasa Tuhan berlimpah, hanya binatang iblis tingkat ke-10 yang bisa dianggap sebagai binatang iblis yang kuat. Binatang iblis tingkat ke-9 bisa dilihat di mana-mana. Di daratan saat ini, binatang iblis tingkat ke-10 mungkin setara dengan binatang iblis tingkat ke-7 dan binatang iblis tingkat ke-8. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, jumlah mereka sungguh mengesankan. Jika flaming moon adalah binatang iblis kuno. Mendengar hal ini, Wang Chen mau tidak mau melihat ke arah flaming moon. Kelihatannya tidak seperti itu. Tidak terlihat seperti itu. Binatang iblis semacam itu mengenakan ametis battle armor. Ini sangat berbeda dari flaming moon. Terlebih lagi, di zaman kuno, daratan berubah secara drastis dan semua binatang iblis kuno musnah. Bahkan jika mereka tidak dimusnahkan, mereka menyeret keberadaan tercela untuk menghindari pemusnahan oleh aksioma surgawi. Pada akhirnya, secara bertahap jumlahnya menurun. Di era abad pertengahan, terjadi bencana lagi. Hampir semua binatang iblis yang kuat telah musnah. Hanya binatang iblis lemah yang bertahan sampai sekarang. Flaming moon seharusnya bukan binatang iblis kuno. Saat Wang Chen sedang berpikir, Yosin Yan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Saudara Chen, jika memungkinkan, carilah kesempatan untuk menandatangani kontrak simbiosis jiwa dengan binatang iblis ini. Jika tidak, jika ia menjadi terlalu kuat untuk Anda kendalikan, Anda harus menghancurkannya. Yosin Yan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wang Chen dengan suara yang dalam setelah menarik napas dalam-dalam. Kontrak simbiosis jiwa menghancurkan. Wang Chen sangat terkejut saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Kontrak simbiosis jiwa adalah kontrak yang sangat menakutkan. Bahkan jika seorang seniman bela diri biasa mendapatkan binatang iblis, mereka tidak akan bersedia menandatangani kontrak seperti itu. Ini karena begitu kontrak tersebut ditandatangani, seniman bela diri dan binatang iblis akan hidup bersama. Jika Wang Chen meninggal, Flaming Moon pasti akan mati. Jika Flaming Moon mati, bahkan jika Wang Chen tidak mati, jiwanya akan menderita kerusakan parah dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Akan lebih baik jika dia bisa tetap hidup. Kontrak semacam ini sangat mengikat. Itu bukanlah sesuatu yang ingin ditandatangani oleh orang biasa. Selain itu, persyaratannya sangat keras dan sulit dicapai. 564 Fakta bahwa Yosin Yan ingin dia menandatangani kontrak jiwa dengan Flaming Moon menyebabkan mata Wang Chen melebar karena terkejut. Terutama bagian tentang ketidakmampuan mengendalikannya dan harus menghancurkannya. Hal itu menyebabkan hati Wang Chen bergejolak. Saudara Chen, aku tidak yakin apakah itu binatang iblis jenis itu. Namun, itu jelas bukan binatang iblis biasa. Terlebih lagi, jika itu adalah binatang iblis semacam itu, dia mungkin bukan milik dunia ini. Kamu, harus hati-hati. Tampaknya merasakan keterkejutan Wang Chen, Yosin Yan berkata dengan suara yang dalam. Bukan milik dunia ini. Mendengar itu, rahang Wang Chen ternganga. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berbalik untuk melihat Flaming Moon. Mungkinkah ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di tubuhnya? Saya mengerti. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Namun, hatinya sedang kacau. Chen, apakah wanita sialan itu menjelek-jelekkan ku lagi? Apakah dia? Aku ingin mencabik-cabiknya, aku harus mencabik-cabiknya. Tampaknya setelah mendengar kata-kata Yosin Yan, Flaming Moon tiba-tiba berdiri. Batuk, batuk, batuk. Hanya bercanda, hanya bercanda. Melihat Flaming Moon bergegas ke sisinya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan cepat menghiburnya. Wang Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan Yosin Yan. Dilihat dari situasi sebelumnya, Yosin Yan luar biasa kuat. Setelah kembali ke keluarga Ryudikingsu untuk menerima warisan templar, kekuatan Yosin Yan pasti meningkat pesat. Flaming Moon bukan tandingannya. Wang Chen khawatir tentang Flaming Moon. Akan merepotkan jika dia dibunuh oleh Yosin Yan. Huff, Chen, aku tidak akan menjadi ancaman bagimu. Huff, Shen, aku tidak akan menjadi ancaman bagimu. Percayalah, kamu tidak bisa mendengarkannya. Kehancuran apa, aku tidak akan memaafkan siapapun yang berani menghancurkanku. Ah ah ah, kalau bukan untukmu, aku akan mencabik-cabiknya. Flaming Moon meraung dengan marah. Shen, ingat kata-kataku. Yosin Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menatap Flaming Moon dalam-dalam dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia mengangguk ke arah Wang Chen dan meninggalkan kamar Wang Chen terlebih dahulu. Shen, kita tidak perlu menandatangani kontrak simbiosis jiwa, kan? Kami sudah menandatangani kontrak dasar, jadi kami sudah menjadi mitra. Jika tidak, saya akan menandatangani kontrak tingkat tinggi ini dengan Anda sekarang. Aku tidak bisa membiarkan wanita terkutuk itu menabur perselisihan di antara kita. Hubungan seperti apa yang kita miliki. Ini adalah hubungan hidup dan mati. Aku tidak bisa membiarkan dia menabur perselisihan. Ya, pasti itu. Huff, menurutku dia pasti cemburu. Pasti, pasti cemburu. Ah ah ah, dia iri karena aku bisa tidur denganmu, tinggal bersamamu, mandi bersamamu, dan berkelahi denganmu. Dia pasti cemburu. Anda tidak harus percaya padanya. Setelah Yosin Yan pergi, Flaming Moon mengepung Wang Chen dan meraung keras, seolah-olah dia menderita keluhan yang tak ada habisnya. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa yang dipikirkan orang ini? Bertarunglah denganku, mandi bersamaku. Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia memikirkan tentang hubungan antara Flaming Moon dan Yosin Yan. Wang Chen berjongkok di depan Flaming Moon dan menepuk kepalanya. Flaming Moon, kenapa kamu membenci Sin Yan? Dia orang yang baik. Nanti, selama dia mau, dia akan tinggal bersama kita. Dia akan menjadi orang terdekatku dan sahabatmu. Anda harus belajar beradaptasi. Memahami. Ketika dia mengatakan bahwa mereka akan hidup bersama di masa depan, mata Wang Chen menunjukkan sedikit kerinduan. Dia telah berjanji akan membawa Yosin Yan untuk melukis lukisan gunung dan sungai. Mereka akan melihatnya bersama-sama. Itu seperti sebuah lukisan. Hidup bersama. Astaga, Chen, apakah kamu akan kawin dengannya? Sial? Tidak, tentu saja tidak. Flaming Moon berteriak keras dengan suara kekanak-kanakan. Batuk, batuk, batuk penyebutan Flaming Moon tentang kawin hampir menyebabkan Wang Chen jatuh ke tanah. Dia menamparkan kepala Flaming Moon. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Dia akan menjadi orang terdekat kita di masa depan. Itu cukup untuk Anda ketahui. Dia tidak akan menyakiti kita. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menjelaskan dengan sabar. Lupakan saja, aku akan memeriksanya. Lagi pula, aku tidak suka aura di tubuhnya. Dia memiliki aura unik sama sepertimu. Namun, aku tidak menyukai auramu. Aku tidak suka auranya. Minta saja dia untuk tidak melepaskan aura ini di hadapanku di masa depan. Dengan bujukan Wang Chen, Flaming Moon akhirnya tenang dan mendengus. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen sedikit mengernyit. Aura. Flaming Moon seharusnya mengacu pada aura garis keturunan naga hijau Yosin Yan, kan? Sedangkan bagiku, itu adalah aura garis keturunan Divine Martial, jadi berbeda. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen sedikit berubah. Dia tidak menyangka Flaming Moon bisa merasakan aura garis keturunan. Ini jelas di luar imajinasi Wang Chen. Kemampuan ini. Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen berubah. Seperti yang diharapkan, identitas Flaming Moon tidaklah sederhana. Binatang iblis macam apa itu? Mungkinkah itu binatang iblis kuno yang disebutkan Yosin Yan? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara meninggalkan pemikiran ini. Wang Chen menepuk kepala Flaming Moon dan berkata, Mem, ingatlah untuk rukun. Perlahan-lahan Anda akan merasa bahwa Sin Yan adalah orang baik. Baiklah, pergi dan istirahat. Melihat hari sudah larut, Wang Chen berkata kepada Flaming Moon, Mem, istirahatlah. Chen, bisakah kita tidur bersama? Flaming Moon memiringkan kepalanya dan menatap Wang Chen. Cahaya ungu muncul di matanya. Pergilah. Wang Chen memukul kepala Flaming Moon dan tersenyum pahit. Dulu, ketika Flaming Moon masih muda, dia akan tidur di tempat tidurnya sendiri. Kini, tubuh ini lebih besar darinya. Wang Chen tidak ingin terbangun di tengah tidurnya dan melihat kepala besar meneteskan air liur di depannya. Dia juga tidak mau terbangun di tengah tidurnya. Huff, baiklah, kalau begitu kita tidak akan tidur bersama. Flaming Moon mendengus dengan nada ke kanak-kanakan. Lalu, dia berbalik dan pergi ke tempat tidur Wang Chen dan berbaring. Melihat perilaku Flaming Moon, Wang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Memikirkan kata-kata Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas. Menghancurkan. Jika hari itu benar-benar tiba, akankah dia menghancurkan Flaming Moon? Jelas, Wang Chen tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya. He he, nak, jangan khawatir. Kekhawatiran gadis itu tidak perlu. Pada saat itu, Lin Zhan akhirnya muncul. Tadi, tidak nyaman bagi Lin Zhan untuk keluar karena ada Yosin Yan, jadi dia hanya muncul sekarang. Apakah kamu tahu identitas Flaming Moon? Melihat Lin Zhan, Wang Chen bertanya ragu-ragu. Namun, suaranya segera menjadi lebih lembut. Saat itu, Lin Zhan tidak mengetahui identitas Flaming Moon. Dia mungkin juga tidak mengetahuinya sekarang. He he, nak, jangan meremehkanku. Saat itu, Flaming Moon berwarna merah dan biru. Siapa yang bisa mengenalinya? Tapi sekarang sudah banyak berubah setelah evolusinya, ada beberapa tandanya. Hem, seharusnya seperti yang dikatakan Yosin Yan. Itu mirip dengan binatang iblis kuno, tapi sebenarnya tidak. Identitas makhluk kecil ini terlalu misterius. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Bukankah dikatakan ini hanya bentuk kedua? Mari kita lihat seperti apa bentuk akhirnya. Saya tidak bisa mengenalinya sekarang. Tapi jangan khawatir, meskipun itu adalah binatang iblis semacam itu, kamu tidak perlu khawatir. Ini tidak seseram yang gadis itu katakan. Lin Zhan menghiburnya. Oke, aku mengerti. Wang Chen menghela nafas lega dan tiba-tiba merasa lega. Setelah mengobrol dengan Lin Zhan sebentar, Wang Chen berbalik dan kembali ke tempat tidurnya. Ketika dia berpikir untuk meninggalkan sekte api mengamuk besok, Wang Chen duduk bersila dan bersiap untuk berkultivasi. Itu benar. Kompetisi besar Beiji yang telah berakhir. Besok adalah hari mereka akan kembali ke sekolah Xingchen. Wang Chen harus kembali ke sekolah Xingchen sesegera mungkin. Dengan pil sembilan yang di tangan, pemulihan pantom dan sudah dekat. Wang Chen tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Pil sembilan yang adalah pil abadi. Itu tidak bisa diambil kapan saja. Itu perlu diambil pada waktu yang tepat untuk mencapai hasil terbaik. Pantom dan sedang tertidur lelap, jadi kemampuan pencernaannya terbatas. Dia membutuhkan bantuan eksternal. Awalnya, sekolah Xingchen perlu mengaktifkan formasi alam semesta lagi dan menggunakannya untuk membalikkan alam semesta guna membantu tarian hantu mengasimilasi hasil obat pil sembilan yang. Jika dia melakukan itu, akan memakan waktu hingga 74 hari, dan hasil obatnya mungkin tidak akan terserap seluruhnya. Namun, sekarang Yuxin Yan telah kembali dengan Saint Martialis yang kuat, Wang Chen melihat secercah harapan lagi. Dia bisa meminjam Saint Key milik Saint Martialis untuk membantu Pantom dan menyempurnakan hasil obatnya. Jika itu masalahnya, 7 hari akan cukup bagi Pantom dan untuk menyerap hasil obat dan bangun. Lebih penting lagi, dia bisa menggunakan Saint Key untuk mengkatalisasi hasil obat ke dalam tubuh Pantom dan. Ini akan mengeluarkan kekuatan terbesar dari pil sembilan yang kelahiran kembali setelah kematian dapat membersihkan tubuh dan memurnikan sum-sum seseorang. Hal ini dapat meningkatkan bakat bawaan seseorang lebih dari satu tingkat dan memungkinkan jalur kultivasi masa depan seseorang tidak terhalang. Kemampuan unik dari pil sembilan yang akan terungkap. Ini pasti akan memberikan efek yang tak terbayangkan pada Pantom dance. Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Pagi-pagi sekali, ketika sinar matahari pertama menyinari rumah, Wang Chen membuka matanya tepat waktu. Setelah mengedarkan energi asal sejatinya sebanyak 81 kali, Wang Chen merasa segar. Wang Chen menghirup udara keruh dan perlahan bangkit. Dia meregangkan ototnya dan mandi sebelum meninggalkan rumah bersama Flaming Moon. Saudara Chen, begitu dia keluar rumah, dia melihat Yosin Yan. Flaming Moon melihat Yosin Yan. Kali ini, setelah Wang Chen mencerahkannya malam sebelumnya, Flaming Moon tidak melakukan apapun. Namun, dia mulai berteriak dalam benak Wang Chen. Chen, katakan padanya bahwa kita tidur bersama tadi malam. Cepat katakan padanya, aku ingin dia tahu bahwa kita tidur bersama tadi malam. Kata-kata Flaming Moon membuat Wang Chen pusing. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekarang, dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan si kecil Flaming Moon ini. Saudara Chen, ada apa? Yosin Yan bertanya dengan ragu saat melihat ekspresi aneh di wajah Wang Chen. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Apakah semuanya siap? Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Ya, para tetua sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Yosin Yan berkata sambil tersenyum. 565. Chen kecil, satu bulan sudah lebih dari cukup bagiku untuk menyempurnakan senjata ilahi kehidupanku. Aku akan pergi ke kota nefas bersama bibi sebulan lagi. Wang Yan berkata kepada Wang Chen dengan senyum konyol saat dia berdiri di pintu masuk fraksi api mengamuk. Kali ini, Wang Chen harus pergi ke sekolah Xingchen untuk merawat Huan Wu dengan pil sembilan yang sebelum kembali ke kota nefas. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, Wang Yan tidak berencana pergi ke sekolah Xingchen bersama Wang Chen. Setelah memahami ekstremitas Tuan, Wang Yan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya dan mengeluarkan ekstremitas Tuan secara maksimal. Pada saat yang sama, Wang Yan telah mencapai alam kaisar bela diri selama beberapa waktu, tetapi dia belum menyempurnakan senjata ilahi kehidupannya. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyempurnakan senjata kehidupan ilahi menggunakan informasi yang dia kumpulkan selama dua tahun terakhir. Dalam keadaan seperti itu, Wang Yan memutuskan untuk pergi ke kota nefas untuk bertemu dengan Wang Chen dalam sebulan. Keluarga Wang telah membangun pijakan di kota nefas dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Adapun keluarga Luo, sudah waktunya mereka membalas dendam. Waktu satu bulan, setelah sebulan, semuanya akan terungkap. Setelah mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen tersenyum dan mengangguk. Baiklah, sampai jumpa di kota nefas sebulan lagi. Kemudian, dia menoleh ke Wang Lin dan berkata, Bibi, aku permisi dulu. Oke, Wang Lin menjawab sambil tersenyum. Hati Wang Lin dipenuhi dengan kepuasan ketika dia memikirkan hasil yang telah dicapai Wang Chen. Berdiri di samping Wang Chen, Yosin Yan tersipu ketika dia berkata, Bibi, kakak. Kakak, aku akan pergi bersama kakak Chen. Setelah menghabiskan dua hari bersama mereka, Yosin Yan sudah memperlakukan Wang Lin dan Wang Yan sebagai keluarga terdekatnya. Namun, dia tetap merasa malu saat menyapanya. Dong Fang Senior, terima kasih atas bantuanmu dengan pil sembilan yang. Wang Chen berkata pada Oriental New Hao. Hahaha, nak, kamu masih mempermainkan orang tua ini. He he, kamu memenangkan sembilan yang dan sendirian, orang tua ini tidak melakukan apapun. Anda tidak masuk sepuluh besar, bahkan jika orang tua ini ingin memberikannya kepada Anda, saya tidak akan bisa. Dong Fang New Hao meminum seteguk anggur kental dan tertawa. Meskipun ini adalah apa yang dikatakan Oriental New Hao, Wang Chen sangat jelas bahwa jika bukan karena Oriental New Hao, belum lagi memenangkan sembilan yang eliksir, bahkan jika itu adalah pertukaran, sekte api mengamuk mungkin tidak mau melakukannya. Jadi, bagaimanapun, dia adalah murid sekolah Xing Chen. Wang Chen tidak mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menyimpan beberapa kata di dalam hatinya. Dia tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Sedangkan untuk Dong Fang New Hao, dia menatap Wang Chen dengan tatapan mendalam di matanya. Nak, lebih berhati-hatilah saat kamu kembali. Keluarga Wang Mu mungkin akan menghadapi masalah di masa depan, jadi berhati-hatilah. Jelas sekali bahwa sekolah Xing Chen menonjol dalam kompetisi besar perbatasan utara, terutama Wang Chen. Namanya bisa dikatakan telah mengguncang perbatasan utara. Dia telah berjuang untuk mencapai posisi tiga besar dan menunjukkan bakat yang menakutkan. Semua ini membuat banyak orang tidak bisa duduk diam. Secara khusus, Wang Chen telah memperoleh reinkarnasi jiwa yang baru lahir. Hal ini menjadikan Wang Chen musuh bagi banyak orang. Selain itu, Wang Yan telah membunuh Luoyi dari Gunung Donglin, yang menjadikan mereka banyak musuh. Terutama Sekte Carefri dan Gunung Donglin, dua sekte besar ini. Ada juga beberapa sekte kecil yang telah mengincar Wang Chen dan keluarga Wang, serta Sekolah Xing Chen. Di masa depan, Wang Chen pasti akan mendapat banyak masalah. Saat mendengar kata-kata oriental New Hao, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka yang tidak menyinggung perasaan saya, tetapi jika mereka menyinggung perasaan saya, saya pasti akan membunuh mereka. Dia secara alami tahu apa yang dibicarakan Dongfang New Hao. Namun, apakah dia, Wang Chen, adalah orang yang takut akan masalah? Tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang takut akan masalah. Mereka akan menghadapinya ketika hal itu terjadi. Hahaha, bagus, begitulah. He he, kataku, hantu tua Dongfang, jangan khawatir. Kentang goreng kecil itu tidak bisa menyentuh sekolah Singchenku. Selama sekolah Singchenku baik-baik saja, Wang Chen akan baik-baik saja. The Great Elder tertawa keras. Nada suaranya sangat menghina. Kemudian, Tetua Agung menoleh ke arah Yosin Yan dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, gadis kecil itu, Yosin Yan, ada di sini. Menurutku orang-orang itu harus melakukan sesuatu, bukan. Dengan adanya Yosin Yan di sini, para badut itu tidak akan berani bertindak sembarangan, kecuali mereka benar-benar terbelakang. Musuh saudara Chen adalah musuhku. Kata-kata sederhana Yosin Yan menjelaskan segalanya. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari panah di kegelapan. Hati-hati, saat ini, Dongfang Miwau kembali mengingatkan, yang sangat berbeda dengan kepribadiannya. Anak muda, jika kamu pergi ke benua tengah di masa depan, hindari orang-orang Wanjia. Leluhur bulu abadi, yang berdiri di samping, berkata kepada Wang Chen. Fakta bahwa leluhur bulu abadi datang untuk mengirim mereka pergi tentu saja mengejutkan semua orang di sekte tersebut. Namun, mereka semua tahu bahwa leluhur bulu abadi muncul hanya karena Yosin Yan. Kalau tidak, dengan statusnya, tidak ada seorang pun di perbatasan utara yang layak jika dia mengirim mereka pergi. Terima kasih atas pengingatmu, leluhur bulu abadi. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wanjia memang merepotkan. Namun, Wang Chen juga tahu bahwa dia tidak bisa menghindari Wanjia. Suatu hari, dia harus menghadapinya, dan dia pasti akan melakukan perjalanan ke Wanjia. Baiklah, anak muda, ayo pergi. Aku ingin melihat betapa arogannya para badut itu. Melihat waktu, hari sudah larut. Tetua Agung dan yang lainnya telah menaiki Gailbis dan memanggil Wang Chen. Kakak, Bibi, sampai jumpa di Kota Dosa. Penatua Dongfang, leluhur bulu abadi, saya akan pergi dulu. Wang Chen membungku pada Dongfang Newhau dan leluhur bulu abadi, lalu berbalik dan menaiki Gailbis. Mengikuti perintah Tetua Agung, 20 binatang Gail melaju menuju kaki fraksi api mengamuk. Dengan kecepatan Gailbis, yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari, kelompok tersebut menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Wang Chen, he he, pemuda ini, setelah menyempurnakan bayi reinkarnasi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Saya sangat menantikan pencapaian Anda. Daftar harimau, he he, masa perlindungan sebulan, Anda akan sibuk setelah sebulan. Dongfang Newhau bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sosok Wang Chen menghilang. He he, orang-orang dari gunung Donglin dan Sekte Carefree mungkin tidak akan menjalani hidup dengan mudah hari ini, kan? Dongfang Newhau memikirkan gunung Donglin dan Sekte Riang, serta anggota Sekte kecil itu, dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Orang-orang ini berteriak-teriak untuk menghancurkan sekolah Singchen dan Wang Chen beberapa hari yang lalu ketika Wang Chen memperoleh bayi reinkarnasi. Sayangnya, di bawah kendali fraksi api mengamuk, orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu saat sekolah Singchen meninggalkan fraksi api mengamuk. Bahkan, beberapa Sekte bahkan telah membentuk aliansi untuk menangani hal ini. Sayangnya, kemunculan gadis kecil itu, Yosin Yan, jelas merusak rencana mereka. Bukankah orang-orang ini akan mendekati kematian jika mereka menimbulkan masalah bagi Wang Chen sekarang? Salah satu bawahan Yosin Yan bisa mengurus semuanya. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Chen kecil. Wang Yan berkata dengan tenang, seolah dia tahu apa yang dipikirkan oriental Niuhau. Saat ini, tidak ada bekas senyuman konyol di wajahnya. Ekspresinya dingin dan apatis. Kata, bunuh, yang keluar dari mulutnya seolah sesederhana makan. Dasar bocah nakal, Dongfang Niuhau memutar matanya ketika mendengar kata-kata Wang Yan dan melihat ekspresinya. Bocah ini hanya tampil sederhana dan jujur di depan Wang Chen. Di lain waktu, dia seperti batu. Dongfang Niuhau benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Lalu, dia memikirkan Yosin Yan dan menghela nafas. Keluarga Ryu, he he, menarik, gadis kecil itu sungguh berbakat. Keluarga Ryu memang penuh bakat. Dongfang Niuhau menghela nafas sambil melihat kekejauhan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Wang Yan dan mendengus, nak, ayo pergi. Semuanya sudah disiapkan. He he, kali ini, jika kamu tidak menyempurnakan senjata ilahi natal kelas atas untukku, aku tidak akan melepaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu berbalik dan berjalan menuju fraksi api mengamuk. Pada saat ini, di halaman Gunung Donglin dari fraksi api mengamuk. Pada saat ini, anggota Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan banyak sekte lainnya berkumpul di sana. Suasana di halaman sedikit suram. Semua orang saling memandang dengan ekspresi jelek. Orang-orang dari sekolah Singchen telah pergi. Keluarga Ryu bersama mereka. Sialan, bagaimana Wang Chen mengenal orang-orang dari keluarga Ryu? Sialan keluarga Ryu. Jika bukan karena mereka, apakah sekolah Singchen masih ingin meninggalkan fraksi api mengamuk? Bajingan. Setelah beberapa saat, pemimpin kelompok berkata dengan ekspresi jelek. Orang-orang dari sekolah Singchen telah pergi, tetapi rencana penyerangan awal mereka tidak dapat dilaksanakan. Ini semua karena orang-orang dari keluarga Ryu hadir. Kekuatan yang ditunjukkan keluarga Ryu membuat orang-orang ini tidak mau menyinggung perasaan mereka. Dengan adanya orang-orang dari keluarga Ryu, kita tidak punya peluang sama sekali. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi tetua sekte carefree itu sangat suram dan jelek. Saya tidak percaya keluarga Ryu bisa tinggal bersama Wang Chen selamanya. Keluarga Wang, Wang Chen, Wang Yan, dan sekolah Singchen harus dilenyapkan. Mata tetua gunung Donglin dipenuhi dengan kebencian saat dia mendengus dingin. Wang Yan dan Wang Chen. Memikirkan dua saudara laki-laki dari keluarga Wang, dia sangat marah. Luoyi, anggota inti gunung Donglin, telah terbunuh. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini berbaring? Selain itu, Wang Chen telah memperoleh bayi reinkarnasi dan sekolah Singchen telah kembali dengan cara yang mendominasi. Semua ini adalah hal-hal yang tidak dapat ditoleransi oleh gunung Donglin. Itu benar, sekolah Singchen adalah sekte iblis. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun sesuka mereka. Huff, setelah orang-orang dari keluarga Ryu pergi, kami akan langsung menyerang sekolah Singchen. Kami mengalahkan sekolah Singchen 30 tahun lalu, dan kami bisa melakukannya lagi hari ini. Benar, apakah sekolah Singchen ingin melawan separuh perbatasan utara kita? Sangat disayangkan fraksi Yuehua, Istana Awan Ungu, fraksi Api, dan Akademi Beiming tidak mau bergabung dengan kita. Kalau tidak, segera, semua orang menghela nafas. Istana Awan Ungu, jangan khawatir, mereka akan senang melihat kita bertarung melawan sekolah Singchen. Fraksi Api, mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lalu bagaimana jika fraksi Yuehua dan Akademi Beiming tidak ada? Kami, Gunung Donglin, masih takut dengan sekolah Singchen. Terlebih lagi, kita sekarang memiliki kekuatan setengah dari perbatasan utara. Saat kita kembali, aku akan melapor pada pemimpin sekte dan memintanya mencari bantuan dari Kerajaan Tianfeng. Dengan kekuatan Kerajaan Tianfeng, sekolah Singchen pasti akan tersingkir. Tetua Gunung Donglin mendengus dengan ekspresi gelap. Baiklah, saat kita kembali, kita akan membentuk pasukan sekutu. Begitu keluarga Ryu pergi, kita akan segera bergabung dan menyerang sekolah Singchen. Ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Donglin, para pengawas sekte yang hadir semuanya merespons dengan keras secara serempak. 567 WUS! 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 Angin kencang menyapu kedalaman dataran ratapan. Angin kencang menyapu dari kedalaman dataran ratapan, bersiul dan bergemuruh. Itu membawa serta kebiadaban dan kebiadaban dataran ratapan, seolah ingin membalikkan segalanya. Siulan angin kencang bagaikan pisau yang menusuk kulit semua orang, menimbulkan sensasi perih. Hal ini menambah kesan dingin pada musim dingin yang sudah dingin. Berdiri di pintu masuk lembah angin jahat, kelompok Wang Chen turun dari storm wind bis. Bepergian siang dan malam, Wang Chen dan teman-temannya hanya membutuhkan 14 hari untuk kembali ke kota. Setelah 14 hari, mereka berdiri di sisi lembah angin jahat. Kedua sisi lembah tertutup dedaunan berguguran. Ini adalah kebalikan dari gunung berapili dari sekte api berkobar. Aura musim dingin di sisi itu sangat redup, tetapi di sisi ini sangat padat. Perbedaan geografis membuat sekelompok orang merasa seolah-olah mereka telah melompat langsung dari musim semi ke musim gugur, lalu ke musim dingin, dan kemudian ke musim dingin yang dalam saat ini. Setahun hampir berakhir, tetua pertama meratap ketika dia melihat pemandangan putus asa di gunung. Ia, ini hampir berakhir. Penatua kedua menimpali. Berdiri di samping sekelompok orang, Wang Chen juga menghela nafas dengan emosi. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di sekolah Xing Chen selama lebih dari 4 tahun. Sudah hampir waktunya menyambut tahun baru. Dulu, usianya sudah 15 tahun, namun kini ia akan memasuki usia 19 tahun. Segalanya berubah terlalu cepat. Ayo kembali ke sekte, kata tetua pertama kepada kelompok itu dengan lambayan tangannya. Sesaat kemudian, kelompok itu perlahan maju melawan angin kencang. Suara mendesing. Wuss, wuss, wuss. Angin menderu-deru, dan tempat itu sangat sunyi. Setelah hampir satu jam, rombongan akhirnya sampai di kaki gunung sekte bintang. Saat mereka tiba di sekolah Xing Chen melalui jalur pegunungan yang terjal, hari sudah siang. Berdiri di depan sekte, tetua pertama menatap Wang Chen dan berkata sambil tersenyum, kami akhirnya berhasil kembali. Besok adalah hari yin ekstrim, hari terbaik untuk mengonsumsi ramuan sembilan yang. Mari kita biarkan Huan Wu mengonsumsinya sembilan yang eliksir besok. Kelompok itu bergegas kembali ke sekolah Xing Chen siang dan malam, berharap bisa kembali ke sekolah Xing Chen sebelum hari itu. Kalau tidak, begitu dia melewatkan hari yin ekstrim tahunan ini, tidak akan ada kesempatan bagus lagi. Dia harus menunggu paling cepat sampai bulan depan. Hari yin ekstrim bulan depan, bagaimana bisa dibandingkan dengan hari yin ekstrim tahunan ini? N. Wang Chen menjawab dengan lembut. Menyentuh ruang penyimpanan di pergelangan tangannya, sedikit antisipasi dan kegembiraan muncul di hatinya. Sekolah Xing Chen sangat sepi hari ini. Memasuki libur tahunan, banyak masyarakat yang memilih mudik mengunjungi keluarga. Memang tidak banyak orang yang tersisa. Satu tahun lagi telah berlalu, dan sekelompok orang lainnya telah memasuki sekte dalam. Sekolah Xing Chen terus berkembang dan berkembang. Hahaha, aku tahu kalian akan kembali. Semburan tawa hangat terdengar di udara. Dalam sekejap mata, penatua gigi kuning muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Setelah menyapa tetua pertama dan yang lainnya, tetua gigi kuning melihat ke arah Wang Chen dan berkata sambil tersenyum, lumayan, nak. Kamu berada di posisi tiga besar kompetisi besar Beijing dan menduduki peringkat ke-sepuluh di peringkat harimau. Hehe, lumayan. Keberuntunganmu juga tidak buruk. Yang jelas, masalah ini sudah menyebar ke seluruh perbatasan utara. Semua orang di sekolah Xing Chen sudah mengetahuinya. Setelah kompetisi besar Beijing, Wang Chen menjadi bintang baru di perbatasan utara. Namanya mengguncang seluruh perbatasan utara. Siapa yang tidak mengenalnya? Setelah bertemu dengan penatua gigi kuning dan penatua tulang layu, kelompok itu menuju ke sekte dalam. Ketika kelompok itu kembali ke sekolah Xing Chen, itu adalah hari yang sangat sibuk. Bertukar sapa dengan para tetua sekte dalam dan tetua terhormat menghabiskan waktu seharian penuh. Ketika mereka mengetahui bahwa Wang Chen telah memperoleh bayi reinkarnasi, para tetua sekte dalam dan tetua yang dihormati terkejut. Lalu, mereka menjadi bersemangat. Pada saat yang sama, Wang Chen juga memutuskan bahwa Huan Wu akan mengonsumsi pil sembilan yang besok. Dengan bantuan Fubo, dia akan mengasingkan diri untuk menyempurnakan bayi reinkarnasi. Dia ingin menyempurnakan dan menyatu dengan bayi reinkarnasi dalam waktu sesingkat mungkin. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam mulai turun, menyelimuti seluruh lembah ciliwain. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Chen menghela nafas panjang. Jejak kelelahan muncul di wajahnya. Interaksi sosial seperti ini sungguh melelahkan. Faktanya, itu bahkan lebih melelahkan daripada pertarungan yang intens. Chen, apakah ini Huan Wu? Yosin Yan bertanya sambil menatap Huan Wu, yang sedang berbaring diam di tempat tidur Wang Chen. Rambut peraknya berkibar tertiup angin, dan kulitnya sehalus batu giyok. Penampilannya begitu cantik bahkan Yosin Yan pun mau tak mau terharu. Ya, dia adalah Huan Wu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Huan Wu yang tertidur. Di saat yang sama, dia menatap Yosin Yan dengan ekspresi rumit. Dia dibawa keluar dari abad pertengahan. Dia dan aku. Seolah khawatir Yosin Yan akan salah paham, Wang Chen segera menambahkan. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dihentikan oleh Yosin Yan. Siner tahu, kakak Chen. Siner bukanlah orang yang berpikiran sempit. Selama dia memperlakukan saudara Chen dengan baik, Siner tidak akan keberatan. Namun, jika dia menyakiti saudara Chen, Siner tidak akan melepaskannya. Bahkan jika dia adalah seorang nirwana. Nirwana. Yosin Yan berkata lembut sambil bersandar pada Wang Chen. Dia memandang Wang Chen. Nirwana. Yosin Yan sudah mengetahuinya. Tidak peduli siapa dia, Yosin Yan tidak peduli. Terutama ketika dia memikirkan identitasnya dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Paling tidak, akan sulit baginya untuk tinggal bersama Wang Chen selama beberapa tahun ke depan. Mungkin, dia akan lebih nyaman jika ada wanita di sisi Wang Chen yang menjaganya. Selama Huan Wu tidak menyakiti Wang Chen dan memperlakukan Wang Chen dengan baik, Yosin Yan akan puas. Namun, jika ada yang menyakiti saudara Chen, Yosin Yan tidak akan membiarkan mereka pergi. Wang Chen membeku saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Dia merasa tenggorokannya kering, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ia, Pak Man Fu akan membantu Huan Wu mengasimilasi pil sembilan yang besok. Jangan khawatir, saudara Chen. Dengan kemampuan Pak Man Fu, tidak akan ada masalah. Hati Yosin Yan menghangat saat melihat ekspresi Wang Chen. Dia tahu bahwa Wang Chen mengkhawatirkannya, dan itu sudah cukup baginya. Ia, Wang Chen mengangguk. Mereka berdua berjalan keluar rumah. Di bawah langit malam, mereka berdua berjalan melewati sekolah Sing Chen. Setelah lebih dari tiga tahun, mereka berdua berjalan di jalur yang sudah biasa mereka lalui lagi. Saudara Chen, bayi reinkarnasi bukanlah benda biasa. Kamu tidak boleh terlalu terburu-buru. Kamu harus mengambil langkah demi langkah dan menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Hanya ketika kamu mengasimilasikannya sepenuhnya dengan roh primordialmu barulah kamu bisa untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Kamu tidak boleh terlalu terburu-buru. Yosin Yan mengingatkan Wang Chen. Mengingat latar belakang keluarga Ryu, Yosin Yan secara alami mengetahui hal-hal ini lebih baik daripada Wang Chen. Aku tahu. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Bayi reinkarnasi harus berasimilasi dengan roh primordial untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Ada tiga langkah untuk mengasimilasi bayi reinkarnasi, menundukkan, memadatkan, dan mengasimilasi. Seorang seniman bela diri biasa membutuhkan dua hingga tiga tahun untuk sepenuhnya mengasimilasi bayi reinkarnasi. Bahkan seorang seniman bela diri berbakat pun membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk sepenuhnya mengasimilasi bayi reinkarnasi. Namun, Wang Chen tidak menyangka bisa mencapai surga dalam satu langkah. Tujuan utama dari budidaya pintu tertutup ini adalah untuk melepaskan segel dan menundukkan bayi reinkarnasi sepenuhnya. Wang Chen hanya perlu menyelesaikan langkah pertama dan melangkah ke langkah kedua untuk menjalin hubungan dengan bayi reinkarnasi. Adapun langkah terakhir, Wang Chen tidak memiliki ambisi untuk menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Senior, ini pil sembilan yang. Kali ini aku harus merepotkanmu dengan tarian pantom. Saat fajar keesokan harinya, Wang Chen mengeluarkan pil sembilan yang dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Paman Fu di kamar pantom dance. Hari ini adalah hari yin ekstrim tahunan. Fajar adalah saat dunia penuh vitalitas. Energi asal dan energi spiritual di dunia adalah yang paling aktif, jadi ini jelas merupakan waktu terbaik untuk mulai mengasimilasi pil sembilan yang. Wang Chen berdiri di depan tempat tidur dan menatap pantom dance dalam-dalam. Kemudian, dia menyerahkan pil sembilan yang kepada Paman Fu dan tarian hantu kepadanya. Pil sembilan yang adalah pil surgawi dunia. Sangat tepat untuk menggunakannya saat ini. Jangan khawatir. Saya mungkin sekantong tulang tua, tapi saya masih bisa melakukannya dengan baik. Paman Fu menghela nafas sambil meminum pil sembilan yang. Paman Fu menoleh untuk melihat pantom dance dan menghela nafas. Nirwana. Setiap orang menantikan untuk meminum pil sembilan yang dan menjalani nirwana. Adegan seperti apa yang akan terjadi saat mereka kembali. Baiklah nak, ayo keluar dan jangan ganggu senior. Kata penahbis kelima kepada Wang Chen ketika dia melihat Paman Fu meminum pil sembilan yang. Terima kasih atas masalahnya, senior. Wang Chen berkata dengan penuh terima kasih. Jika Paman Fu tidak ada di sini, akan sangat merepotkan bagi pantom dance untuk mengasimilasi pil sembilan yang. Tidak apa-apa. Jangan biarkan siapapun mendekati ruangan ini selama tujuh hari ke depan. Paman Fu menginstruksikan para konsekrator. Jangan khawatir, senior. Tidak ada yang akan mengganggumu selama tujuh hari ke depan. Tai Yun Song, master sekte dari sekte api mengamuk, berkata dengan percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang perlahan meninggalkan ruangan. Tak lama setelah sekelompok orang meninggalkan ruangan, gelombang sage energi muncul dari ruangan. Aura agung dengan cepat menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian, energi asal dunia dan energi spiritual dunia melonjak dan berkumpul dengan panik di dalam ruangan. Dalam sekejap mata, lapisan tipis lingkaran cahaya putih terbentuk di luar seluruh ruangan, menyelimuti seluruh ruangan seperti perisai pelindung. Sage energi memenuhi udara saat origin energi berkumpul dari segala arah. Pemandangan itu begitu megah sehingga Wang Chen dan yang lainnya tercengang. Saudara Chen, jangan khawatir. Dengan adanya Paman Fu, tidak akan ada masalah. Yosin Yan menghibur Wang Chen sambil menarik tangannya. Cek, cek, cek. Seorang sage memang seorang sage. Dia sungguh kuat. Seru para tetua sekolah Singchen. Kekuatan Paman Fu mengejutkan mereka. Baiklah nak, ruang rahasianya sudah siap. Kamu bisa segera mengasingkan diri. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Atau besok, penatua pertama menoleh untuk melihat Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Baiklah, aku pergi sekarang. Wang Chen berkata dengan tegas. Begitu dia selesai berbicara, dia dipimpin oleh para tetua ke ruang rahasia paling terpencil di sekolah Singchen. Memurnikan bayi reinkarnasi sangatlah sulit dan berbahaya. Auranya sangat kuat dan langit berubah warna. Oleh karena itu, ruang rahasia yang dipilih Wang Chen untuk mengasingkan diri kali ini sebenarnya adalah ruang rahasia yang hanya dapat digunakan oleh Master Sekte dari sekolah Singchen. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat tersanjung. Saudara Chen, ingat, jangan tidak sabar. Luangkan waktumu. Siner akan menunggumu kembali. Yosin Yan berkata dengan lembut sambil melihat Wang Chen di luar ruang rahasia. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Wang Chen menganggup pada Yosin Yan dan berkata kepada para tetua. 568. Bayi reinkarnasi. Aku sangat menantikannya. Beberapa tetua saling memandang saat mereka melihat Wang Chen pergi. Bayi reinkarnasi, objek spiritual langit dan bumi, mengendalikan reinkarnasi dan hidup dan mati. Kata-kata ini diturunkan dari sekolah Singchen mereka, dan orang-orang ini tidak pernah melupakannya. Sekolah Singchen tahu betul betapa menakutkannya bayi reinkarnasi. Di ruang rahasia, Wang Chen melihat sekeliling. Ini adalah ruang rahasia yang terbuat dari besi dingin surga misterius. Besi dingin surga misterius adalah bahan terbaik yang digunakan untuk menyempurnakan senjata. Itu sangat kokoh dan padat, jadi tentu saja harganya sangat mahal. Fakta bahwa sekolah Singchen benar-benar menggunakan besi dingin surga misterius untuk membuat ruang budidaya rahasia mengejutkan Wang Chen. Suhu di ruang rahasia jelas lebih rendah daripada suhu di dunia luar. Besi dingin surga misterius diperoleh dari kedalaman laut hitam. Ketika energi yin 10 ribu tahun diserap, besi dingin surga misterius seperti es batu, terus-menerus mengeluarkan udara dingin. Hal ini membuat Wang Chen secara naluriah mendesak kekuatan batin sejatinya untuk menahan invasi udara dingin. Seluruh ruang rahasia itu tidak terlalu besar. Luasnya sekitar 14 atau 15 meter persegi, dan di tengahnya, ada tempat tidur yang terbuat dari besi dingin surga misterius. Wang Chen berjalan ke depan tempat tidur logam dan duduk bersila. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan segera mulai berkultivasi. Naga kekuatan batin sejati di sekujur tubuhnya melonjak. Puluhan ribu naga kekuatan batin sejati mulai berenang di meridiannya dan mengaum. Setelah 81 sirkulasi, Wang Chen perlahan berhenti berkultivasi. Pada saat ini, kekuatan batin sejatinya telah mencapai puncaknya. Waktunya sudah tiba. Merasakan situasi ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Wajahnya serius. Sambil berpikir, kekuatan batin sejati di sekujur tubuhnya bergegas menuju titik akupuntur Tan Zong di dadanya dan Tian Tengah. Di bawah kendali Wang Chen, puluhan ribu naga kekuatan batin sejati melonjak dan menyelimuti seluruh dan Tian Tengah. Kemudian, mereka mulai meresap ke dalamnya. Di saat yang sama, roh primordial di tengah dan Tian tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya di dan Tian mulai berderak, berkedip, dan mengamuk. Dalam keadaan seperti itu, reinkarnasi baru lahir yang telah disegel oleh Wang Chen tampaknya merasakan bahaya dan mulai berjuang dengan enggan. Itu terus-menerus memancarkan gelombang tekanan kuat dalam upaya untuk melepaskan diri dari segel Wang Chen. Huh, jangan pikirkan itu. Wajah Wang Chen menjadi dingin ketika dia merasakan jiwa baru lahir reinkarnasi berjuang. Naga Yuan sejati, pergi. Dengan teriakan lembut, ribuan vital essence dragon langsung menyerbu ke tengah dan Tian. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Chen, roh primordialnya mulai melepaskan jiwa baru lahir reinkarnasi yang terpenjara di dalamnya. Wah, 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 wah. Segera, jiwa baru lahir reinkarnasi menjerit nyaring dan berjuang mati-matian, mencoba untuk keluar dari dantian Wang Chen. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Naga Yuan sejati, padatkan. Dengan teriakan lembut, Wang Chen memadatkan ribuan naga Yuan sejati menjadi satu dan mengubahnya menjadi naga Yuan sejati yang sangat besar. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti jiwa baru lahir reinkarnasi. Menyaring. Dengan teriakan lembut, Wang Chen mulai membuka segelnya. Pada saat yang sama, naga Yuan sejati bergegas menuju jiwa baru lahir reinkarnasi dan mulai mengendalikannya. Ini adalah langkah pertama untuk menundukkannya. Saat paling berbahaya telah tiba. Jika dia tidak bisa menekan jiwa baru lahir reinkarnasi dan membiarkannya keluar dari pengepungan, jiwa baru lahir reinkarnasi akan langsung melahap roh primordial Wang Chen dan mengendalikan tubuhnya. Kemudian, Wang Chen akan menjadi mayat berjalan. Wah 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 wah. Tangisan sedih terdengar tak henti-hentinya. Wang Chen mengabdikan dirinya untuk mengendalikan kekuatan Yuan sejati dan mulai menyerang jiwa baru lahir reinkarnasi saat sedang dikendalikan. Naga Yuan sejati bergegas menuju jiwa baru lahir reinkarnasi. Di bagian bawah dantian, eliksir emas mulai berputar dengan cepat, menghasilkan naga Yuan sejati yang agung. Roh primordial dari dunia luar dengan cepat mengalir ke dalam tubuh dan ke dalam dantian, mengembun menjadi naga Yuan sejati. Dalam kebuntuan seperti itu, Wang Chen menyerbu jiwa baru lahir reinkarnasi sedikit demi sedikit. Namun, Wang Chen dengan cepat menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu berapa banyak naga Yuan sejati yang telah masuk, tetapi Wang Chen menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan jiwa baru lahir reinkarnasi sama sekali. Sambil berpikir, naga Yuan sejati itu menghilang tanpa jejak, seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada respon sama sekali. Nak, itu tidak cukup. Hal kecil ini mempermainkan Anda. Ini melahap kekuatan Yuan sejatimu. Tidak ada gunanya bagimu melakukan ini. Aktifkan kekuatan garis darah bela diri ilahi untuk menekannya. Ayo cepat, suara Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen, seolah-olah dia juga merasakan situasi Wang Chen. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen kaget. Dia hampir tergoda oleh orang ini. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Jika dia tergoda oleh orang ini dan membiarkannya melahap seluruh kekuatan Yuan sejatinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa mengendalikannya, dan hasilnya adalah Wang Chen akan dikendalikan dan menjadi boneka reinkarnasi Naschen Sol. Dia tidak menyangka benda ini memiliki kesadaran spiritual seperti itu. Seperti yang diharapkan dari makhluk spiritual di dunia, hal itu tidak bisa diremehkan. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen berhenti menggunakan naga Yuan sejati untuk menyerang jiwa yang baru lahir. Sebaliknya, dia mulai mengaktifkan kekuatan garis darah bela diri suci. Garis darah bela diri ilahi, raja dunia, yang dapat bersaing denganmu. Setelah menyeduh selama tiga atau empat menit, Wang Chen berteriak dan kekuatan garis darah bela diri ilahi diaktifkan. Dalam sekejap, aura agung menyebar, dan di bawah kendali Wang Chen, aura ini tiba-tiba mengalir ke dantiannya. Wow, wow, wow. Tiba-tiba, tangisan jiwa yang baru lahir reinkarnasi menjadi melengking dan cemas, yang merupakan kebalikan dari tangisan sebelumnya. Kekuatan garis darah bela diri suci jelas merupakan aura yang ditakuti oleh jiwa baru lahir reinkarnasi. Di pegunungan seratus ribu, Wang Chen mengandalkan aura ini untuk menekan jiwa baru lahir reinkarnasi dan akhirnya menundukkannya. Aura ini bisa dikatakan sebagai musuh dari reinkarnasi Naschen Sol. Di bawah kekuatan garis darah bela diri ilahi, jiwa baru lahir reinkarnasi mulai menghindar dan melarikan diri. Namun, ia berada di dalam dantian Wang Chen dan dikelilingi oleh naga Yuan sejati. Kemana ia bisa melarikan diri? Dalam sekejap mata, ia dikelilingi oleh kekuatan garis darah bela diri ilahi. Pada saat ini, jiwa baru lahir reinkarnasi akhirnya menunjukkan jati dirinya di bawah tekanan garis darah bela diri ilahi. Saat ini, tubuh hitam putihnya mulai bersinar dengan cahaya hitam putih. Ekspresinya menjadi ganas, dan ia meraung. Karena tidak ada tempat untuk pergi, ia benar-benar menerkam ke arah Wang Chen. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ambillah. Melihat jiwa baru lahir reinkarnasi telah dipaksa ke titik ini, Wang Chen mencibir dan mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, aura keturunan bela diri ilahi benar-benar meletus dan melonjak ke dalam dantian, menutupi jiwa baru lahir reinkarnasi. Telapak tangan Xing Chen membentuk jaring besar berwarna merah darah dan menahan jiwa baru lahir reinkarnasi. Wow, wow, wow. Jiwa baru lahir reinkarnasi meraung saat terjebak. Namun, energinya tampak begitu kecil di depan garis darah bela diri suci. Keturunan bela diri suci adalah raja alami. Bagaimana ia bisa menolak turunnya dewa perang? Melihat jiwa baru lahir reinkarnasi terperangkap, Wang Chen mendengus. Beraninya kamu bertindak sombong tanpa pemilik. Ambillah. Dengan raungan marah, naga Yuan sejati berubah menjadi ribuan naga Yuan sejati kecil dan menyerbu ke dalam tubuh jiwa baru lahir reinkarnasi. Kali ini, jiwa baru lahir reinkarnasi tidak dapat menahan penindasan garis darah bela diri ilahi. Kali ini, Wang Chen mulai merasakan manfaatnya. Nak, masukkan semua kekuatan guntur dan kilat ke dalam tubuh reinkarnasi jiwa baru lahir. Lin Zhan tidak melewatkan kesempatan ini untuk mengingatkannya. Kekuatan guntur dan kilat, berangkat. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dengan teriakan, kekuatan guntur dan kilat didantiannya tiba-tiba mengalir ke tubuh reinkarnasi Nas Chen Sol. Selain itu, naga Yuan sejati sudah mengandung kekuatan guntur dan kilat. Dalam sekejap, tubuh reinkarnasi Nas Chen Sol ditutupi dengan kekuatan guntur dan kilat. Wah, 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 wah. Jiwa baru lahir reinkarnasi menjerit nyaring. Pada saat ini, sepertinya dia merasakan sakit yang luar biasa. Mengembun, Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang. Dia mulai menggunakan naga Yuan sejati untuk mengendalikan jiwa baru lahir reinkarnasi dan menyempurnakannya. Di tengah teriakan tersebut, Wang Chen terus melakukan terobosan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika jejak terakhir kekuatan guntur dan kilat Wang Chen dan naga Yuan sejati terakhir mengalir ke tubuh jiwa baru lahir reinkarnasi, Wang Chen telah kehilangan semua Yuan sejati di tubuhnya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan garis darah bela diri suci. Pada saat ini, jeritan jiwa baru lahir reinkarnasi berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya terdistorsi, dan tubuh hitam putihnya mulai berubah terus-menerus. Jejak warna ungu muncul. Kemudian, warna ungu menghilang dan menyatu ke dalam tubuh reinkarnasi Nas Chen Sol. Tiba-tiba, Wang Chen merasakan perasaan unik. Dia merasa bahwa pada saat ini, Wang Chen memiliki hubungan unik dengan reinkarnasi jiwa baru lahir di depannya. Seolah-olah reinkarnasi jiwa yang baru lahir adalah bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, aura tirani jiwa baru lahir reinkarnasi menghilang. Pada saat ini, kesadaran asli reinkarnasi jiwa yang baru lahir sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Auman 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 Pada saat yang sama, tubuh reinkarnasi Nas Chen Sol mulai memancarkan cahaya hijau yang ekstrim. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar. Gemuruh. Saat berikutnya, Wang Chen merasa seolah-olah seluruh dunia akan meledak, dan dunia berputar. Aura energi yang kuat mengalir ke pikiran Wang Chen. Kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dunia luar, vital ki mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, dan energi di tubuhnya mulai mengubah tubuh Wang Chen. Energi ini sangat familiar. Itu adalah energi jiwa baru lahir reinkarnasi. Dengan bantuan energi ini, esensi sejatinya pulih dengan cepat, dan tubuhnya mulai mengeras dengan cepat. Teknik Star Tempering mulai beroperasi secara otomatis, dan teknik Imperial Dragon mulai beroperasi secara otomatis. Aura ini mulai berintegrasi ke dalam setiap sel di tubuh Wang Chen dan ke dalam Golden Elixir miliknya. Merasakan situasi ini, jantung Wang Chen melonjak dan dia berteriak kaget, taklukkan. Itu benar, taklukkan itu. Pada saat ini, Wang Chen telah menaklukkan jiwa baru lahir reinkarnasi. Dia sudah menjadi master dari reinkarnasi Nas Chen Sol, master sejatinya. Jiwa baru lahir reinkarnasi sudah menjadi bagian dari Wang Chen. Situasi saat ini adalah apa yang terjadi setelah menundukkan jiwa baru lahir reinkarnasi. Setelah menundukkan jiwa baru lahir reinkarnasi dan berkomunikasi dengan langit dan bumi, Wang Chen merasakan umpan balik jiwa baru lahir reinkarnasi. Esensi sejatinya melonjak dengan cepat, dan naga esensi sejati meraung saat mereka mulai berenang di meridiannya. Dengan dantiannya sebagai pusatnya, mereka mulai beredar dengan cepat sesuai dengan teknik naga kekaisaran. Kresek. 569. Kresek. Kresek. Setiap sel dan setiap molekul energi mulai menggeliat dan terbangun pada saat ini. Suara berderak terdengar dari dalam tubuh Wang Chen. Dengan atribut energi ini dan kekuatan naga esensi sejati, energi dalam tubuh Wang Chen melonjak dengan cepat. Segera, kekuatan esensi sejatinya dikembalikan ke puncaknya dan terus melakukan terobosan. Kekuatan Wang Chen terus meningkat. Ketika dia memperoleh bayi reinkarnasi, Wang Chen telah naik ke level seniman bela diri tingkat raja peringkat lima. Sekarang, setelah hampir sebulan, Wang Chen memiliki kesempatan lain untuk menerobos. Di bawah rangsangan energi bayi reinkarnasi, kekuatan esensi sejati Wang Chen terus mengembun dan menguat, dan ramuan emasnya berputar dengan cepat. Segera, di dalam dantian tengah Wang Chen, tempat roh primordialnya duduk, diagram 8 tai chi hitam putih dipadatkan. 8 trigram tai chi mengendalikan yin dan yang. Setelah menundukkan bayi reinkarnasi dan memanennya, Wang Chen mulai memperoleh kemampuan bayi reinkarnasi pertama, prinsip yin dan yang. Diagram 8 trigram tai chi perlahan mengembun, dan naga esensi sejati di tubuhnya meraung. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke level seniman bela diri tingkat raja peringkat 5 puncak. Pada saat ini, Wang Chen merasakan hambatan dan penghalang antara dia dan Yesuan. Seniman bela diri tingkat raja peringkat 6. Merasakan situasi ini, Wang Chen tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan. Seniman bela diri tingkat raja peringkat 6. Benar, pada saat ini, Wang Chen merasakan aura seniman bela diri tingkat raja peringkat 6. Merusak. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dengan bantuan kekuatan esensi sejati yang masih berkembang pesat, Wang Chen berteriak pelan, dan di bawah kendalinya, naga esensi sejati meraung dan bergegas menuju penghalang. Gemuruh. Raungan datang dari dalam tubuhnya, dan darah di tubuh Wang Chen melonjak, dan meridian di tubuhnya bergetar. Dalam keterkejutan ini, molekul-molekul di tubuhnya meledak dengan cepat. Di bawah kendali Wang Chen, naga esensi sejati melonjak dalam semburan energi, menyapu ribuan pasukan sekaligus, dan menerobos lapisan belenggu itu dengan momentum yang menaklukkan segalanya. Saat lapisan belenggu ini dipatahkan, energi dari dunia luar dengan panik menyebar ke tubuh Wang Chen. Seniman bela diri raja peringkat 6, selesai. Setelah menerobos belenggu ini, Wang Chen dengan mudah membuka meridian dan menghubungkannya ke dantiannya, memperluas meridian di tubuhnya, memperkuat dantian dan jindannya. Di bawah pengaruh mantra kaisar naga, setelah naga esensi intisari yang kejam menyelesaikan 49 siklus, Wang Chen menstabilkan alam raja bela diri tahap 6 miliknya. Dan semua ini hanyalah permulaan. Itu belum berakhir. Kekuatan batin sejati di tubuhnya masih terus berkembang. Kekuatan raja bela diri tahap 6 terus meningkat. Adapun jiwa esensi Wang Chen di dantian tengahnya, roda 8 trigram yin yang secara bertahap mulai memadat, membentuk sebuah prototipe. Reinkarnasi baru lahir, mengembun. Dengan teriakan lembut, Wang Chen terus-menerus membuat segel dan meledakannya ke tubuh jiwa baru lahir reinkarnasi. Pada saat yang sama, dia mulai mengendalikan jiwa baru lahir reinkarnasi dan mengintegrasikannya ke dalam jiwa esensinya lagi. Langkah pertama, menundukan, telah selesai. Sekarang setelah dia menaklukkan jiwa baru lahir reinkarnasi, Wang Chen sudah bisa mulai menggunakannya sebagai media untuk secara bertahap mencoba menggunakan kekuatan yin dan yang. Setelah formasi 8 trigram yin yang dipadatkan, dia akan mampu mengendalikan yin dan yang. Sekarang, Wang Chen telah melangkah ke langkah kedua, yaitu kondensasi dan pemurnian. Langkah ini mengharuskan dia untuk mengintegrasikan jiwa baru lahir reinkarnasi ke dalam jiwa esensinya dan menggunakan kekuatan jiwa esensinya untuk mulai menyempurnakan jiwa baru lahir reinkarnasi. Langkah ini relatif lama bagi Wang Chen saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Namun, setelah langkah kedua selesai, itu berarti jiwa esensi Wang Chen akan bergabung dengan jiwa baru lahir reinkarnasi, memungkinkan keduanya untuk hidup berdampingan. Pada saat yang sama, dia mulai secara bertahap memahami Dao Surgawi dan reinkarnasi. Setelah 81 segel dimasukkan, jiwa baru lahir reinkarnasi kembali ke dantian Wang Chen dan sekali lagi diselimuti oleh jiwa esensinya. 8 Trigram Tai Chi, Reinkarnasi Yin dan Yang, selesai. Segera setelah itu, pesan dari reinkarnasi jiwa baru lahir muncul di benak Wang Chen. Seolah secara naluriah, dia membentuk segel tangan yang rumit dan memasukkannya ke dalam arai 8 Trigram Yin dan Yang yang sedang dipadatkan di bawah jiwa esensinya. Saat segel tangan dimasukkan, susunannya menjadi semakin kokoh, dan energinya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, dengan efek energi ini, kekuatan batin Wang Chen meningkat dengan cepat. Seniman bela diri raja tahap ke-6 tingkat menengah, seniman bela diri raja tahap ke-6 tahap akhir, dan tak lama kemudian, ia mencapai puncak seniman bela diri raja tahap ke-6. Merasakan ini, Wang Chen sangat gembira. Di level raja seniman bela diri, setiap kemajuan sangatlah sulit. Banyak orang yang telah memasuki jajaran raja seniman bela diri merasa sulit untuk membuat terobosan bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Namun, saat ini, Wang Chen sebenarnya mampu membuat terobosan berturut-turut dalam sehari. Jika seniman bela diri lain mengetahui hal ini, siapa yang tahu betapa irinya mereka? Keinginan akan kekuasaan membuat hati Wang Chen berdebar kencang saat ini. Seniman bela diri raja tahap ke-7. Pada saat ini, dia akan menerobos menjadi seniman bela diri raja tahap ke-7. Esensi sejati kaisar naga, pemujaan sepuluh ribu naga, naga kekuatan batin yang sungguh, hancurkan segalanya. Seniman bela diri raja tahap ke-7, hancurkan. Sambil mengaum, Wang Chen membimbing ribuan naga kekuatan batin sejati di sekitarnya untuk tiba-tiba mengembun dan dengan cepat berevolusi menjadi naga kekuatan batin sejati yang sangat besar. Meskipun seniman bela diri raja tahap ke-7 hanya berjarak satu tahap dari seniman bela diri raja tahap ke-6, perbedaannya sangat besar. Seorang seniman bela diri raja tahap ke-6 termasuk dalam jajaran seniman bela diri raja tingkat menengah. Adapun seniman bela diri raja tahap ke-7, mereka melangkah ke jajaran seniman bela diri raja tingkat tinggi dan melangkah ke arah seniman kaisar bela diri. Ini adalah ambang batas, ambang batas yang sangat besar. Banyak seniman bela diri yang terjebak di sini dan tidak memiliki harapan untuk menembus level kaisar seniman bela diri selama sisa hidup mereka. Pada saat ini, Wang Chen hendak melewati ambang batas ini dan masuk ke jajaran seniman bela diri raja tingkat tinggi. Cek-cek-cek, 13 hari ya. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak ini. Mem, 13 hari. Anak ini. Seharusnya tidak ada masalah. Mem, seharusnya begitu. Ada juga Huan Wu. Gadis itu menyatu dengan pil sembilan yang 6 hari lalu. Dia akan segera bangun. Perpaduan pil sembilan yang kali ini sangat mulus. Begitu gadis itu bangun, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Iya, Nirwana. Saya tak sabar untuk melihat orang ini. Pada saat ini, di luar ruang rahasia, penatua pertama dan imam besar kelima dipenuhi dengan emosi saat mereka melihat ke ruang rahasia. Terutama, ketika mereka memikirkan tentang Huan Wu, keduanya sangat bersemangat. Wang Chen adalah murid sekolah Xingchen, dan Huan Wu juga murid sekolah Xingchen. Nirwana. Restasi Nirwana di masa depan tidak ada habisnya. Begitu dia menemukan kehidupan masa lalunya dan mendapatkan kembali posisinya sebagai seniman bela diri ilahi, sekolah Xingchen pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya yang hilang. Imam besar kelima juga memasang ekspresi antisipasi di wajahnya. Iya, gadis Huan Wu itu benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Namun, anak itu, Wang Chen, bahkan lebih dari itu. Bayi reinkarnasi adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Jika anak ini berhasil mengendalikan bayi reinkarnasi, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak manfaat. Begitu dia melakukannya, budidayanya pasti akan maju pesat, bukan? Mem, menurutku tidak mungkin mengendalikan bayi reinkarnasi. Ada tiga langkah untuk menyempurnakan bayi reinkarnasi. Anak ini hanya akan mampu menaklukkan bayi reinkarnasi dan mulai memahami Daoyin dan Yang. Meski begitu, anak ini tetap bisa mendapatkan banyak manfaat. Terutama tempering tubuh astral dan Daoyin dan Yang. Begitu dia menaklukkan bayi reinkarnasi dan menghubungkannya, tempering tubuh astralnya pasti akan meningkat pesat. Tetua pertama juga dipenuhi dengan emosi. Cukup, anak ini sepertinya menyembunyikan aura yang kuat. Cuk, cuk, cuk. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku menantikannya. Imam besar kelima mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Aura yang kuat. Ya, tampaknya itulah masalahnya. Saya sudah merasakannya sebelumnya. Namun, anak ini menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya tidak tahu. Kata tetua pertama sambil tersenyum pahit. Wang Chen selalu mengejutkan mereka. Lambat laun mereka mulai terbiasa. Karena Wang Chen tidak berniat mengumumkan rahasianya, mereka hanya akan menunggu dan melihat. Mem, tidak masalah. Anak ini adalah murid sekolah Xing Chen kita. Imam besar dan yang lainnya juga mengetahuinya. Kita lihat saja. Mungkin anak ini akan memberi kita kejutan besar. Imam besar kelima juga dipenuhi dengan emosi. Gemuruh. Saat mereka berdua sedang berdiskusi, terjadi keributan di ruang rahasia. Kemudian, awan gelap bergulung di langit. Angin dan awan berubah warna dan guntur bergemuruh. Dalam sekejap mata, arai delapan trigram tai chi terbentuk di atas angin dan awan. Yin dan yang berputar terus-menerus. Susunan Yin Yang. Kiss. Anak ini benar-benar menaklukkan bayi reinkarnasi. Dia benar-benar membentuk arai Yin Yang. Bayi reinkarnasi ini. Anak ini. Dia memang menentang alam. Arai Yin yang telah terbentuk. Langit dan bumi telah berubah warna. Cek. 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 Anak ini akan menang besar kali ini. Penatua pertama dan imam besar kelima melebarkan mata mereka dan saling memandang. Mereka dipenuhi dengan emosi. Pada saat yang sama, beberapa suara mengoyak udara terdengar. Dalam sekejap mata, tetua pertama, imam besar kedua, tetua kedua, tetua ketiga, pemimpin sekte dari sekte api berkobar, Tai Yun Song. Semua petinggi sekolah Sing Chen dengan cepat berkumpul ke arah ini. Jelas sekali, perubahan langit di atas ruang rahasia telah mengejutkan mereka. Susunan Yin Yang. Bagus. Hahaha. Wang Chen, lumayan. Anak ini lumayan. Anak yang bergabung dengan sekolah Sing Chen kita ini jelas merupakan keberuntungan besar bagi sekolah Sing Chen kita. Dalam seratus tahun terakhir, atau bahkan seribu tahun, tidak ada bakat yang bisa dibandingkan dengan anak ini. Mem, mungkin hanya patriark dari seribu tahun yang lalu yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Melihat roulette langit dan bumi yang berputar cepat di langit, para tetua dipenuhi dengan emosi. Arai Tai Chi Yin yang menyatu dengan reinkarnasi jiwa yang baru lahir, tetapi tidak ada jaminan bahwa susunan ini dapat terbentuk. Untuk membentuk susunan ini, seseorang harus sangat berbakat dan tanggap. Yang terpenting, bakat, bakat, dan akar spiritual seseorang harus unggul. Kalau tidak, orang bisa melupakannya. Jelas, fakta bahwa Wang Chen dapat membentuk Arai Yin yang sudah cukup untuk membuktikan bakat dan bakatnya. Wang Chen, saya tidak menyangka akan ada orang jenius di perbatasan utara. Nona memiliki mata yang bagus. Berdiri di samping, Paman Fu dipenuhi dengan emosi saat dia melihat awan gelap dan fenomena aneh di langit. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dengan membentuk Arai Yin yang, bakat Wang Chen jelas telah diakui oleh Paman Fu. Wajah Liu Xinian juga dipenuhi kegembiraan. Dia sangat senang melihat pemandangan ini. Kakak Chen, bagaimana mungkin pria yang disukainya, Yosin Yan, bisa menjadi biasa-biasa saja. Saat ini, mendengarkan emosi semua orang, Yosin Yan sangat bahagia. Itu berubah. Sesaat kemudian, tetua pertama berteriak dari kerumunan. Pada saat ini, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, dan terjadi perubahan mendadak. Arai itu tiba-tiba berhenti berputar dan berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu menuju ruang rahasia. 570 Sinar cahaya hitam dan putih menyerbu ke dalam ruang rahasia dan segera menembus ruang rahasia yang dibuat khusus sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah itu, seluruh ki di dunia berkumpul. Ki langit dan bumi, serta ki spiritual, bergegas masuk ke ruang rahasia dengan cepat, membentuk hembusan angin. Gemuruh. Setelah itu, ruang rahasia bergetar hebat, dan aura agung meletus. Antara langit dan bumi, angin dan awan melonjak, dan cuaca berubah drastis. Anak ini. Dia benar-benar menyebabkan keributan seperti itu. Melihat pemandangan ini, para tetua saling memandang dan tersenyum pahit. Pada saat ini, di ruang rahasia, Wang Chen telah mencapai titik terakhir. Gemuruh. Dengan suara keras di tubuhnya, setelah aura masuk, Wang Chen bergegas ke jajaran Raja Bela Diri peringkat tujuh. Yin Yang Formation, selesai. Pada saat yang sama, dengan energi yang melimpah, Wang Chen mengeluarkan teriakan lembut dan mulai membentuk segel tangan berdasarkan informasi yang dikirimkan oleh bayi reinkarnasi, yang dia masukkan ke dalam dan tian tengahnya. Saat roh utamanya duduk, formasi yin yang mulai berputar dengan cepat, berubah dari tubuh energi menjadi keberadaan fisik. Ledakan. Dengan terbentuknya formasi yin yang, Wang Chen segera merasakan yin dan yang di tubuhnya mengalami perubahan besar. Dalam sekejap mata, di bawah pengoperasian formasi yin yang, yin dan yang dalam tubuh Wang Chen benar-benar mencapai keseimbangan. Energi, ayo. Dengan keseimbangan yin dan yang, kekuatan Wang Chen meningkat lagi, dan energi mengalir ke tubuhnya seperti gelombang pasang. Gemuruh. Dengan keseimbangan yin dan yang, kekuatan Wang Chen tiba-tiba meningkat. Gelombang demi gelombang energi terbangun dan meledak di tubuhnya, seolah langit dan bumi terbelah. Pada saat ini, tubuh Wang Chen mengalami perubahan drastis, dan kekuatannya terus meningkat. Di bawah bimbingan formasi yin yang, penyempurnaan tubuh bintang mulai beroperasi dengan sendirinya. Keresek. Setiap sel memadat dan menguat, dan kekuatan bintang secara otomatis mengalir ke tubuh Wang Chen dan mulai memperkuat tubuh fisiknya. Saat ini, jika seseorang berdiri di samping Wang Chen, mereka pasti akan terkejut dengan penampilannya. Ini karena, pada saat ini, setiap inci kulit Wang Chen tampak hidup dan mulai menggeliat. Di dalam tubuhnya, seolah-olah ribuan semut sedang merayap dan memutar. Keresek. Di tengah serangkaian suara ledakan yang tajam, kekuatan fisik Wang Chen terus meningkat. Tubuh fisik tingkat ke-6 mulai menerobos ke tingkat ke-7. Yin Yang Formation. Saya tidak menyangka anak ini membentuk formasi yin yang dan mengendalikan yin dan yang. Sekarang, anak ini sudah bisa mengendalikan yin dan yang. Begitu dia sepenuhnya mengendalikan formasi yin yang dan mengolahnya hingga tahap penyelesaian akhir, dia akan mampu mengendalikan yin dan yang dunia. Cek. 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 Anak ini benar-benar mendapat jackpot. Dia sebenarnya berhasil membentuk formasi yin yang yang langka. Bakatnya sungguh luar biasa. Menonton penampilan Wang Chen saat ini, Lin Zhan dipenuhi dengan emosi. Orang terakhir yang memiliki formasi yin yang pastilah legenda dari abad pertengahan, bukan. Memikirkan orang itu, Lin Zhan mengerutkan kening, terutama ketika dia memikirkan identitas orang itu. Garis darah bela diri ilahi, penguasa dunia. Mungkinkah? Tentu saja, Wang Chen sama sekali tidak menyadari kata-kata Lin Zhan. Di bawah situasi di mana yin dan yang seimbang, Wang Chen, yang baru saja menerobos ke seniman bela diri raja tahap ke-7, maju dengan cepat hingga ia mencapai puncak seniman bela diri raja tahap ke-7. Ketika dia merasakan penghalang bagi seniman bela diri raja tahap ke-8, kekuatannya perlahan-lahan berhenti. Setelah beberapa kali gagal, Wang Chen tahu bahwa menerobos terlalu cepat membuat wilayahnya saat ini sedikit tidak stabil. Pada saat ini, bahkan lebih sulit untuk menerobos, dan bahkan jika dia menerobos dengan paksa, itu tidak akan baik baginya di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berinisiatif melepaskan kesempatan untuk masuk dalam jajaran seniman bela diri raja tahap ke-8. Sebaliknya, ia mulai memadatkan tubuh fisiknya. Kresek. Serangkaian ledakan tajam terdengar seperti deru petasan. Yin dan yang seimbang, dan formasi yin yang beroperasi dan berputar dengan gila-gilaan, memancarkan gelombang energi. Di siang hari bolong, kekuatan bintang yang memasuki tubuhnya seharusnya adalah kekuatan bintang yang murni, tetapi di bawah keseimbangan formasi yin yang, pada saat ini, kekuatan bintang sebenarnya mulai membalikkan keadaan. Separuhnya berubah menjadi kekuatan bintang yang murni, dan separuh lainnya menjadi kekuatan bintang yin murni. Di bawah pengaruh gabungan dua kekuatan bintang, sel-sel di tubuhnya terus menguat dan meledak. Akhirnya, ketika kekuatan tubuhnya mencapai puncaknya, Wang Chen saat ini merasakan kesempatan bagi tubuh fisiknya untuk menerobos. Fisik lapisan ketujuh miliknya menyatu dengan langit dan bumi, dan dia dapat menyerap kekuatan bintang kapan saja. Terlebih lagi, itu bukan hanya kekuatan bintang-bintang. Lebih penting lagi, dia juga bisa menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk memperkuat dan memperbaiki tubuhnya sendiri. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari sekedar mengandalkan kekuatan bintang. Bagaimanapun, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih besar daripada kekuatan bintang. Dengan keduanya bekerja bersama, bisa dibayangkan. Kresek. Retak-retak-retak. Wuss. Ratusan otot di tubuhnya mulai berputar, dan ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, dan ratusan juta sel mulai berkembang. Memutar, nyeri, mati rasa, gatal. Segala macam perasaan mengikuti, dan itu membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah datang ke neraka. Namun, ada juga sedikit kehatian-kehatian dalam rasa sakit ini, dan kehatian-kehatian yang semakin kuat membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah datang ke surga. Kotoran di tubuhnya mulai dikeluarkan saat ini, dan seluruh ruang rahasia mengeluarkan bau samar. Boom. Dalam keterikatan rasa sakit dan kesenangan ini, tubuh Wang Chen terpelintir sampai tingkat tertentu. Ketika kotoran dikeluarkan dan tubuhnya mengembun hingga batasnya, terjadi ledakan keras saat tubuh Wang Chen bergetar hebat. Buah-buahan. Energi dalam jumlah besar lainnya telah bangkit, dan itu adalah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan ribu energi terbangun pada saat bersamaan. Betapa indahnya. Pada saat ini, Wang Chen menerobos jajaran tubuh fana tahap ke-6 dan akhirnya masuk ke jajaran tubuh fana tahap ke-7. Tubuh fana tahap ke-7, tubuh menyatu dengan dunia, mengendalikan bintang-bintang. Tubuh bintang telah mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, saat dia bergegas masuk ke dalam jajaran tubuh fana tahap ke-7, Wang Chen akhirnya menyambut pembukaan delapan gerbang tersembunyi batin lainnya. Sebelumnya, Wang Chen telah menembus empat dari delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pembukaan, gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, dan gerbang rasa sakit. Dengan terbukanya empat gerbang ini, kekuatan Wang Chen meningkat 3,5 kali lipat. Sekarang, Wang Chen hendak membuka gerbang ke-5, gerbang pemberhentian. Gerbang pemberhentian terletak di peti tempat dantian berada. Ketika Wang Chen membuka dantiannya, dia sudah membukanya. Jadi, ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan menyusul. Membuka gerbang pemberhentian semudah meniup debu. Bang! Dengan ledakan keras, Wang Chen membuka dantiannya. Dalam sekejap, aura Wang Chen tiba-tiba meletus. Naga esensi sejati dalam dirinya meraung. Gerbang ke-5 dari delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pemberhentian, telah terbuka. Dengan ke-5 gerbang terbuka, peningkatan kekuatan telah mencapai 4,5 kali lipat. Benar, itu 4,5 kali. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti sungai besar, menderu tanpa akhir. Pada saat yang sama, Wang Chen dengan cepat mengendalikan esensi sejatinya untuk memperkuat tubuh, meridian, dantian, dan gerbang pemberhentian. Setelah 81 revolusi, Wang Chen menutup delapan gerbang tersembunyi dalam. Kemudian, dia menghela nafas panjang, memasuki kondisi tenang. Semuanya mulai kembali ke alam, kembali ke keadaan semula. Sudah waktunya untuk keluar. Mem, 10 ribu energi telah berkumpul, arayin yang telah mencapai kesuksesan besar, dan roh primordial ada di sini. Seharusnya sudah waktunya. Pada saat ini, di luar ruangan, semua orang bisa merasakan suasana di dalam ruangan perlahan-lahan menjadi tenang. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Yang paling. Setelah beberapa saat, saat pintu kamar perlahan terbuka, sosok Wang Chen perlahan muncul di depan semua orang. Mata Wang Chen bersinar terang dan tubuhnya memancarkan aura tenang. Ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Melihat Wang Chen, Yosin Yan tersenyum dan segera berlari ke sisi Wang Chen. Kakak Chen. Hahaha, nak, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. He he, 13 hari, he he, 13 hari penuh. Imam kelima juga tertawa. Salam pemimpin sekte, salam sesepuh. Melihat Tae Yun Song dan berbagai sesepuh, Wang Chen buru-buru membungkuh. Mem, nak, lumayan. Kamu sudah banyak mengalami kemajuan. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tetua Agung mendatangi anak laki-laki itu dan mengamatinya dengan cermat. Jelas, dilihat dari aura Wang Chen, dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Setelah mendengar kata-kata tetua pertama dan melihat ekspresi penasaran di wajah para tetua lainnya, Wang Chen tersenyum. Memikirkan keuntungan kali ini, senyumnya menjadi lebih lebar. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal. Dengan pemikiran ini, Zhang Xuan menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan auranya. Mengaum. Tiba-tiba, naga Yuan sejati keluar dari tubuh Wang Chen. Di langit, naga ilahi meraung, dan aura sombong dan kuat menyebar ke segala arah. His, merasakan situasi ini, semua tetua menghirup udara dingin. Prajurit Raja Pangkat 7, nak. Level Prajurit Raja Peringkat 7, nak, kamu benar-benar telah mencapai level ini. Menembus dua peringkat, cek cek cek. Saat berikutnya, para tetua menghela nafas dengan emosi dan menatap Wang Chen dengan tatapan aneh di mata mereka. Sebelum dia mengasingkan diri, kekuatan Wang Chen baru saja mencapai tingkat Prajurit Raja tingkat 5, tetapi sekarang, dia telah mencapai tingkat Prajurit Raja tingkat 7. Terlebih lagi, berdasarkan auranya, dia bukanlah Prajurit tingkat 7 Raja biasa. Aura ini seharusnya berasal dari tingkat Prajurit 7 Raja tingkat puncak. Hanya dengan menundukkan bayi reinkarnasi, dia telah naik dua peringkat. Ini sungguh mengejutkan. Perlu diketahui bahwa efek terbesar dari pemurnian bayi reinkarnasi hanya akan muncul setelah dia sepenuhnya mengendalikannya dan menyatu dengannya. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus melakukannya saat itu juga. Hanya menyelesaikan langkah pertama, menundukkannya, dapat dikatakan bahwa peningkatan kekuatannya sangat-sangat kecil. Tapi sekarang, Wang Chen. Memikirkan kekuatan tempur Wang Chen yang tidak normal, sekarang dia adalah Prajurit Raja tingkat 7. Dia seharusnya menjadi orang terkuat di bawah alam bela diri ke Kaisaran, bukan? Semua ini membuat semua orang menghela nafas. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat monster. Ia, puncak tingkat Prajurit 7 Raja. Melihat ekspresi terkejut para tetua, Wang Chen menjawab sambil tersenyum. Ekspresi orang-orang ini sesuai dengan ekspektasinya karena, baru saja, Lin Zhan juga menatapnya dengan ekspresi yang sama. Jika Lin Zhan pun seperti ini, lalu bagaimana dengan tetua lainnya?